Terima kasih. Jika kau mengucapkan terima kasih lagi, aku akan segera berbalik dan pergi. Aku tidak akan mengganggu urusanmu. Serigala bermata putih mendengus dingin. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Ini merupakan contoh khas orang yang berlidah tajam tetapi berhati lembut. Qin Fei Yang kemudian menatap kaisar dan yang lainnya. Lu Qiuyu melangkah maju, merapikan pakaian Qin Fei Yang, dan tersenyum, Anda tidak perlu mengatakan apapun, kami mengerti. Terima kasih, ibu. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya, tiba-tiba berlutut di udara, menatap semua tetua dan kerabat di depannya, dan berkata, semuanya, jaga diri. Selesai. Qin Fei Yang tiba-tiba berdiri, cahaya dingin melonjak di matanya, dan berteriak, ayo pergi. Pada saat itu, Qin Fei Yang berbalik dan melangkah ke udara. Dia tidak menelepon siapapun. Karena dia tidak mau memaksa siapapun, mau atau tidak, semua terserah pada mereka. Semuanya, jaga diri. Wang Ming dan Yang Li saling berpandangan, menangkupkan tangan dan tersenyum pada kaisar dan yang lainnya, lalu mengejar Qin Fei Yang. Teratai api tersenyum pada kaisar dan yang lainnya, lalu berbalik untuk pergi. Ayo pergi. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya. Naga emas cakar lima, macan tutul emas, kilin darah, tiga saudara macan tutul hitam, serigala hitam besar, Yu Huang, Pohon Willow, Chu Ili, Zhao Tai Lai dan yang lainnya semuanya mengikuti. Semuanya, hati-hati. Dan Wang Cai memandang semua orang, terutama mantan rekannya, Wang Zicheng dan yang lainnya, menangkupkan tangannya dan tersenyum, lalu pergi. Ya, Wang Zicheng dan yang lainnya tentu saja harus datang ke pernikahan Qin Fei Yang. Sayangnya, suatu kejadian yang mengembirakan telah berubah seperti ini. Melihat punggung Qin Fei Yang, mereka hanya bisa menghela nafas. Ayo pergi juga. Qin Batian memandang Lu Zeng Yang dan tersenyum. Hem. Lu Zeng Yang mengangguk. Qin Batian memandang kaisar Hong dan yang lainnya, lalu berkata, masa depan Qin besar bergantung pada kalian, lindungi orang-orang di sini dengan baik. Ya. Kelompok itu mengangguk. Lu Zeng Yang juga menatap kakek kedua dan yang lainnya dan berkata, kalian semua juga. Berusahalah sebaik mungkin untuk membantu Klancin dan melindungi rakyat Qin besar. Ya. Semua orang mengangguk setuju. Ayo pergi. Mengikuti perintah Qin Batian, sekelompok orang itu pergi dengan cara yang megah. Di antara mereka adalah Tantai Li, Qin Ruo Shuang, dan 54 jendral ilahi. Kakakmu, ayo berangkat. Dong Zeng Yang memandang Mu Tian Yang dan tersenyum. Apa yang akan kita lakukan? Mu Tian Yang mengerutkan kening. Apakah kamu ingat apa yang pernah aku katakan? Pertempuran yang ditakdirkan bagi kita belum berakhir. Pertarungan kita yang sebenarnya ada di level keempat. Kamu dan Mu Qing sangat diperlukan. Kata Dong Zeng Yang. Tidak tertarik. Mu Tian Yang menggelengkan kepalanya. Hanya itu yang ingin ku katakan. Lakukan saja apa yang menurutmu pantas. Dong Zeng Yang tersenyum tipis dan menatap Bai Long. Jaga dirimu baik-baik. Bai Long mengingatkannya, kamu juga. Ya. Dong Zeng Yang menganggup dan berbalik untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Leluhur, kami. Mu Qing memandang Mu Tian Yang. Mu Tian Yang mengangkat kepalanya dan melihat punggung Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kemudian, dia melihat orang-orang di bawah dan menghela nafas. Kita tidak bisa membiarkan mereka memandang rendah klanmu. Baiklah, mari kita pergi ke tingkat keempat. Ya. Mu Qing mengangguk. Wuih. Keduanya melangkah maju dan menghilang di Cakrawala. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Ye Zeng tersenyum tipis. Ya. Ye Suer, Ye Cheng, dan Tuan Tua Ye mengangguk. Kaisar buru-buru berkata, kalian berempat, kukira kalian tidak akan naik ke tingkat keempat. Kami tidak akan pergi, tetapi masih banyak hal yang harus kami tangani di alam kuno. Terima kasih atas keramah-tamahan Anda selama beberapa hari terakhir ini. Jika kau punya kesempatan, kau harus datang ke alam kuno. Biarkan lelaki tua ini menjadi Tuan Rumah. Ye Zeng tersenyum. Baiklah kalau begitu. Kaisar mengangguk. Selamat tinggal. Ye Zeng menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan pergi bersama Ye Cheng dan dua orang lainnya. Mereka semua sudah pergi. Kaisar mengulurkan tangan dan memeluk bahu Lu Qiyuyu. Lu Qiyuyu bersandar di pelukan Kaisar. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berharap mereka selamat. Kakek kedua mendesah. Ya. Semua orang mengangguk. Reuni ini terlalu singkat. Sebelum mereka sempat pulih dari kegembiraan, sudah waktunya untuk berpisah. Anakku, kami akan selalu menunggumu di rumah. Kau harus kembali hidup-hidup. Lu Qiyuyu bergumam. Ini bukan hanya keinginan Kaisar dan istrinya, tetapi juga keinginan semua orang yang hadir. Dan itulah satu-satunya keinginan mereka. Pulau Naga Iblis. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Paman Yuan, Qin Fei Yang dan yang lainnya langsung membuka altar dan turun ke tingkat kedua keajaiban. Di mana Saudara Huo, Qin Fei Yang mengamati sekelilingnya tetapi tidak melihat sosok Huo Piton. Yezong berkata, dia seharusnya berada di tingkat ketiga. Qin Fei Yang melirik altar teleportasi. Kemudian, dia menatap Yezong dan berkata, kalau begitu, Tuan, mari kita berpisah di sini. Tingkat keempat tidak seperti dunia kuno. Berhati-hatilah. Yezong mengingatkan. Saya akan. Qin Fei Yang mengangguk. Yezong bertanya, juga, siapa kandidat paling cocok yang kamu sebutkan sebelumnya? Ya. Sekarang, kau harus memberitahu Tuanmu. Setelah dia kembali, dia bisa membantu orang ini. Kata Qin Batian. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, jauh di cakrawala, tetapi dekat di depanmu. Hem. Semua orang tercengang. Jauh di cakrawala, tetapi dekat di depan Anda. Segera setelah. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Yezong, Ye Cheng, Ye Suwe, Er, dan Tuan Tuaye. Hal ini karena hanya keluarga mereka yang kembali ke dunia kuno. Yang lainnya harus pergi ke tingkat keempat. Kenapa kau menatapku? Itu tidak mungkin aku. Ye Cheng tidak bisa berkata apa-apa. Kalau begitu, bukan aku. Tuan Tuaye tersenyum. Kalau begitu, itu makin mustahil bagiku. Ye Suwe, Er menggelengkan kepalanya. Saat mereka bertiga selesai berbicara, tatapan semua orang tertuju pada Ye Zong secara bersamaan. Ye Zong menatap semua orang dan kemudian menatap tatapan Kin Fe Yang. Tiba-tiba dia mengerti dan tersenyum pahit. Dasar bocah, kau bahkan berencana melawan Tuanmu. Ini tidak disebut rencana licik. Anda adalah kandidat yang paling cocok. Di masa depan, istana pembunuh naga dan dunia kuno akan bergantung padamu. Kata Kin Fe Yang. Apakah saya punya pilihan sekarang? Ye Zong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Baiklah, jangan khawatir dan pergilah ke tingkat keempat. Jangan khawatir tentang dunia kuno. Terima kasih, guru. Hati-hati di jalan. Kin Fe Yang membungkuh. Kamu juga. Kamu harus kembali dengan selamat. Kata Ye Chong. Saya akan. Kin Fe Yang menganggup dan menoleh untuk melihat semua orang. Dia mengangkat alisnya dan menatap Kin Chen. Tepatnya, dia melihat ke belakang Kin Chen. Dia melihat seorang pemuda diam-diam bersembunyi di belakang Kin Chen. Wang Xiao Ji. Kin Fe Yang maju dan menarik pemuda itu keluar. Siapa lagi kalau bukan Wang Xiao Ji? Menguasai. Wang Xiao Ji tersenyum malu. Mengapa kamu mengikutiku? Kin Fe Yang mengerutkan kening. Saya. Wang Xiao Ji tergagap. Kin Fe Yang berkata, jika kamu datang ke sini seperti ini, siapa yang akan menjaga saudara perempuan dan ibumu di masa depan? Jangan khawatir tentang ini. Yan Wei sudah berjanji padaku untuk menjaga mereka dengan baik. Wang Xiao Ji berkata buru-buru. Kamu sudah merencanakan ini dari awal. Kin Fe Yang mengangkat alisnya. Wang Xiao Ji tertawa datar. Ye Zhong tersenyum dan berkata, adalah baik bagi kaum muda untuk memiliki semangat juang ini, jadi jangan hancurkan semangat juangnya. Terima kasih, Grand Master. Wang Xiao Ji buru-buru berkata penuh terima kasih. Kin Fe Yang menatap Wang Xiao Ji dan mengangguk, baiklah, tapi ingat, tingkat keempat bukanlah benua terlupakan atau kin besar. Hati-hati, aku tidak ingin membawa mayatmu kembali untuk menemui saudara perempuan dan ibumu. Ya. Wang Xiao Ji mengangguk. Kin Fe Yang menatap Ye Zhong dan berkata, kalau begitu, tuan, kami akan pergi dulu. Saat aku menemukan ular piton api itu, aku akan mengambilnya untuk mengirimmu kembali ke dunia kuno. Pergi. Ye Zhong melambaikan tangannya. Kin Fe Yang melambaikan tangannya dan mengirim semua orang ke alam kura-kura hitam, hanya menyisakan Kin Batian dan Lu Zheng Yang di luar. Setelah itu, mereka bertiga berjalan menuju altar kebangkitan dan kemudian perlahan menghilang dari pandangan Ye Zhong dan yang lainnya. Yesuer menarik kembali pandangannya dan menatap Ye Zhong, kakek, kamu sebenarnya ingin naik ke tingkat keempat juga, kan? Saya ingin pergi. Namun, dunia kuno lebih membutuhkan orang tua ini. Mungkin suatu hari nanti, ketika dunia kuno sudah stabil dan aku menemukan pengganti yang cocok, orang tua ini mungkin akan pergi ke tingkat keempat untuk melihatnya. Ye Zhong tertawa. Lalu bagaimana menurutmu tentang bakatku? Bisakah aku menjadi penerusmu? Yesuer terkikik. Anda. Ye Zhong menatap Yesuer dengan tatapan penuh arti. Tatapan macam apa itu? Apakah kamu meremehkanku? Yesuer tidak puas. Haha. Ye Zhong tertawa terbahak-bahak, dan berkata, jika kamu ingin menjadi penerus orang tua ini, maka kamu harus bekerja keras. Titik. Tingkat ketiga. Di luar kuil. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berdiri di udara dan mengamati sekelilingnya, tetapi mereka tetap tidak menemukan jejak ular piton api. Kemana dia pergi? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Jangan khawatir. Tingkat ketiga reruntuhan suci berada di bawah kendalinya. Pasti sudah tahu kalau kita masuk. Mungkin ada sesuatu yang menghalanginya. Kita lihat saja. Kata Qin Batian. Qin Fei Yang berkata, saya hanya khawatir mereka berdua akan kembali. Lu Zheng Yang mencibir, bukankah lebih baik kalau mereka benar-benar bangkit kembali? Qin Fei Yang tertegun dan menatap Lu Zheng Yang dengan curiga. Di Qin besar, kami tidak bisa bergerak karena orang-orang Qin besar. Namun di reruntuhan suci, kita tidak perlu khawatir. Kata Lu Zheng Yang. Qin Batian berkata, mungkin memang begitu, tetapi ada aturan dan batasan di neraka Raja Netter. Kita tidak sebanding dengan mereka. Bukankah kita punya ular piton api untuk membantu kita? Kata Lu Zheng Yang. Qin Fei Yang dan Qin Batian saling berpandangan, dan niat membunuh terpancar di mata mereka. Kalau mereka berdua benar-benar bangkit, maka mereka bisa bertarung habis-habisan di sini. Karena sebagai penjaga neraka Raja Netter, ular piton api tidak hanya dapat mengubah peraturan di sini, tetapi juga memindahkan semua makhluk neraka Raja Netter, seperti setan darah, ke tingkat pertama dan kedua. Dengan cara ini, mereka tidak perlu khawatir akan menyakiti makhluk tak berdosa. Para leluhur, menurut kalian bagaimana mereka berdua mengganggu kekuatan aturan? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Semakin dia memikirkannya, semakin tidak percaya hal itu. Seseorang harus tahu. Di dunia kuno, penjara surga juga dibentuk oleh kekuatan aturan. Saat itu, ketika pedang suci naga es bertarung dengan kastil kuno, ia tidak dapat menghancurkan penjara surga. Artinya, bahkan senjata ilahi yang berdaulat pun tidak dapat menggoyahkan kekuatan aturan dunia. Namun, keduanya, yang satu berada di tahap awal alam abadi, dan yang lainnya adalah penguasa setengah langkah. Bagaimana mereka bisa mengganggu kekuatan aturan di reruntuhan dewa? Qin Batian merenung sejenak lalu menggelengkan kepalanya, saya khawatir hanya mereka yang tahu misterinya. Sebenarnya, aku curiga kalau orang di balik ini mungkin adalah naga es. Kata Lu Zheng Yang. Apa maksudmu? Qin Fei Yang dan Qin Batian memandang Lu Zheng Yang dengan heran. 2982 Pikirkanlah, naga es baru memasuki level keempat selama lebih dari setahun. Bagi para pembudidaya seperti kami, waktu satu tahun hanyalah sekejap mata. Dia pergi ke tingkat keempat dan seseorang datang dari tingkat keempat. Dan dia tahu banyak tentang kita. Apakah ini suatu kebetulan? Lu Zheng Yang berkata dengan suara rendah. Qin Fei Yang dan Qin Batian mengangguk. Memang, itu tidak tampak seperti suatu kebetulan. Jadi, menurutku dialah dalang semua ini. Dalam kasus ini, fakta bahwa mereka berdua dapat mengganggu kekuatan aturan mungkin ada hubungannya dengan naga es. Bagaimanapun, naga es dapat mengabaikan kekuatan aturan di mana-mana. Dan dia bisa mengendalikan kekuatan aturan. Kata Lu Zheng Yang. Lalu mengapa dia membuatnya begitu rumit? Kaisar Putri Duyung dan tiga lainnya telah dibawa pergi olehnya. Hanya masalah waktu sebelum kita naik ke tingkat keempat. Sekarang dia ada di sini untuk menculik gadis ini, bukankah itu berlebihan? Qin Batian mengerutkan kening. Itulah sebabnya saya katakan bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan dia, tetapi mungkin juga ada faktor lainnya. Singkatnya, kita hanya bisa menunggu sampai memasuki level keempat untuk menyelidiki sebelum kita mengetahui alasan sebenarnya. Kata Lu Zheng Yang. Atau mungkin dia merasa bahwa Kaisar Putri Duyung dan tiga lainnya tidak cukup. Qin Fei Yang berspekulasi. Aku benar-benar tidak bisa menemukan jawabannya. Kita tunggu saja sampai kita memasuki level keempat. Qin Batian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Qin Fei Yang menganggup, lalu melihat ke arah kota Kunor Raja Yu, katanya, aku ingin tahu bagaimana keadaan kakak senior Frenzy sekarang. Dia seharusnya baik-baik saja. Qin Batian dan Lu Zheng Yang bergumam. Suara mendesing. Pada saat ini, bayangan binatang turun di kehampaan di depan mereka. Saudara api. Qin Fei Yang bergegas menyambutnya. Maaf membuat kalian menunggu begitu lama. Ular piton api menatap mereka bertiga dengan penuh rasa minta maaf. Tidak apa-apa. Tapi apa sebenarnya kesibukanmu? Qin Fei Yang bingung. Ini semua karena Frenzy. Ular piton api itu menggelengkan kepalanya. Kakak senior gila. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan buru-buru bertanya, ada apa dengannya? Apakah terjadi sesuatu padanya? Ular piton api berkata, Tidakkah kau menyadari keanehan bulan jahat? Bulan jahat. Qin Fei Yang menatap bulan jahat di langit. Saat itu malam hari, dan bulan jahat tergantung di atas langit. Namun, setelah memeriksa berulang kali, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ular piton api berkata dengan cemas, bulan jahat perlahan-lahan menyusut. Menyusut. Qin Fei Yang menatap bulan jahat lagi, tetapi dia tidak melihat tanda-tanda ia menyusut. Jejak penyusutan seperti ini tidak terlalu kentara. Anda mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi saya dapat merasakannya dengan jelas. Kata ular piton api. Maksudmu, menyusutnya bulan jahat ada hubungannya dengan kakak senior gila? Qin Fei Yang bertanya. Tentu saja. Dia sekarang ada di dalam bulan jahat. Ular piton api itu mengangguk. Di dalam. Qin Fei Yang menatap bulan jahat lagi dan merenum dalam hatinya. Apakah orang ini benar-benar reinkarnasi dari orang penting dari ras setan darah? Ular piton api tiba-tiba berkata, Qin Fei Yang, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Qin Fei Yang tercengang. Sejak aku menjadi penjaga lantai tiga, aku telah menyelidiki dengan cermat sejarah lantai tiga. Tahukah kamu apa yang aku temukan? Kata ular piton api. Apa yang kamu temukan? Qin Fei Yang curiga. Ular piton api berkata, saya menemukan bahwa neraka Raja Neter sebelumnya tidak memiliki batasan. Tidak ada batasan. Ular piton api itu tertegun. Ya. Dengan kata lain, tidak ada batasan di alam kultivasi. Baik itu ras iblis darah di sini atau binatang buas lainnya, mereka semua dapat melangkah ke alam abadi. Dan menurut penyelidikan saya, saya menemukan sesuatu yang mengerikan. Kata ular piton api. Hal buruk apa? Qin Fei Yang terkejut. Ras iblis darah pernah memiliki kekuatan alam berdaulat. Seberapa kuat dia? Aku tidak tahu. Orang ini bisa bertarung dengan Lord Ice Dragon. Kata ular piton api. Apa? Qin Fei Yang terkejut. Ular piton api bertanya, apakah kamu tahu siapa orang ini? Siapa? Qin Fei Yang bertanya. Nenek moyang ras setan darah. Ular piton api berkata-kata demi kata. Nenek moyang ras setan darah. Mata Qin Fei Yang penuh dengan keterkejutan. Untuk bisa bertarung dengan naga es, seberapa kuat dia seharusnya. Ular piton api itu berkata lagi, ada satu hal lagi. Kau tahu tentang menara setan darah, kan? Tentu saja aku tahu. Qin Fei Yang mengangguk. Menurut penyelidikanku, menara iblis darah ini bukanlah artefak yang menentang surga, tetapi senjata ilahi alam berdaulat yang sangat mengerikan. Kata ular piton api. Apa? Menara setan darah adalah senjata ilahi alam berdaulat. Mata Qin Fei Yang bergetar. Itu tidak benar. Kami telah melihat menara setan darah. Itu tidak setingkat dengan senjata ilahi alam berdaulat. Qin Batian dan Lu Zheng Yang juga berbicara. Itu karena menara iblis darah hanyalah sebagian dari senjata ilahi alam berdaulat ini. Masih ada dua bagian yang belum menyatu. Begitu menyatu, ia akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kata ular piton api. Ini Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan. Orang gila tadi mengatakan bahwa menara iblis darah awalnya berada di tangan patriark lama ras iblis darah, kan? Ular piton api bertanya. Ya, pada waktu itu di lembah Valen. Qin Fei Yang menceritakan apa yang terjadi di lembah jatuh secara rincin. Seperti yang diharapkan. Ular piton api itu merenung sejenak, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Aku punya tebakan yang berani. Tebakan apa? Qin Fei Yang curiga. Ular piton api berkata, Orang gila itu kemungkinan besar adalah reinkarnasi dari leluhur ras setan darah. Reinkarnasi leluhur. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan. Kalau tidak, bagaimana kamu menjelaskan kekuatan jahatnya dan fakta bahwa menara iblis darah meninggalkan patriark tua itu tanpa ragu-ragu dan mengikutinya. Yang lebih penting, dia masih bisa mendekati bulan kejahatan dan menyentuh manik darah. Jadi, saya punya tebakan yang berani. Sekalipun dia bukan reinkarnasi dari leluhur ras iblis darah, dia pasti ada hubungannya dengan leluhur itu. Karena kamu juga tahu bahwa pemilik sebenarnya dari menara iblis darah adalah leluhur dari ras iblis darah. Kata orang gila. Aku tahu ini. Qin Fei Yang mengangguk, merenung sejenak, lalu bertanya, Lalu, apakah kamu memberitahu kakak senior gila tentang hal ini? Ya. Ular piton api itu mengangguk. Lalu apa reaksinya? Qin Fei Yang bertanya, Dengan kepribadiannya, reaksi apa yang mungkin dia berikan? Namun, aku bisa melihat bahwa dia benar-benar ingin mencari tahu, jadi selama kurun waktu ini, dia tinggal di bulan kejahatan. Kau juga tahu bahwa setiap kali dia menyentuh manik darah di bulan kejahatan, sebuah gambaran akan muncul di pikirannya. Apa yang ingin dia temukan dari gambar ini? Tetapi saya mendengar darinya bahwa apapun yang terjadi, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Karena itulah sejumlah besar kekuatan jahat diserap olehnya, dan bulan kejahatan menunjukkan tanda-tanda menyusut. Kau tahu betapa pentingnya kekuatan jahat bagi ras iblis darah? Jika mereka kehilangan kekuatan jahat, ras iblis darah tidak akan bisa bertahan hidup di sini. Tidak hanya ras setan darah, tetapi juga makhluk neraka lainnya. Jadi aku khawatir, jika dia benar-benar menyerap semua kekuatan jahat, apa yang akan terjadi pada ras iblis darah di masa depan? Ular piton api itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Qin Fei Yang merenung sejenak lalu berkata, Bagaimana kalau begini, bawa aku ke sana, aku akan membujuknya. Itu akan menjadi yang terbaik, ular piton api itu kegirangan. Momong-momong, Fei Yang, bukankah kamu mengatakan ada orang bernama Sueda? Bisakah Anda mengizinkan kami bertemu dengannya? Qin Batian tiba-tiba berbicara. Saat itu di hutan dewa dan iblis, Sueda telah menyelamatkan nyawa mereka. Bagi mereka, itu adalah kebaikan yang besar. Sekarang ada kesempatan, mereka tentu harus mengunjunginya secara pribadi. Qin Fei Yang merenung sejenak, menatap ular piton api itu dan berkata, Saudara Huo, kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu. Kirim kedua leluhurku ke kota kuno Raja Yu. Baiklah. Ular piton api itu mengangguk. Dengan satu pikiran, Qin Batian dan Sueda menghilang. Segera setelah, ular piton api juga membawa Qin Fei Yang dan langsung mendarat di depan bulan kejahatan. Tiba-tiba, suatu kekuatan jahat yang mengerikan menyerbu ke arah mereka. Ular piton api mengerahkan kekuatan aturan dan melindungi Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berteriak, kakak senior gila, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Cepat keluar. Apa? Sesaat kemudian, orang gila itu keluar dengan ekspresi jengkel. Qin Fei Yang mengerutkan kening, apakah kau mencoba menghancurkan bulan kejahatan? Saya benar-benar ingin menghancurkannya, tetapi sayangnya saya tidak punya kemampuan. Orang gila itu mendengus dingin. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, aku tahu kamu benar-benar ingin mengetahui latar belakangmu, tetapi masalah ini tidak bisa dipaksakan. Biarkan saja alam berjalan sebagaimana mestinya. Kamu membuatnya terdengar bagus. Bukankah Qin Batian juga berkeliling untuk menyelidiki latar belakangnya? Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Qin Fei Yang berkata dengan suara berat, baiklah, aku butuh bantuanmu. Bantuan apa? Orang gila itu mengerutkan kening. Qin Fei Yang menatap ular piton api dan bertanya, kau tidak memberitahunya. Belum. Ular piton api itu menggelengkan kepalanya. Melihat wajah Qin Fei Yang yang kesakitan, Sigila mengangkat alisnya dan berkata, ada apa? Baru pagi ini, Qin Fei Yang menjelaskan secara singkat masalah lelaki tua dan pemuda itu. Apa? Ekspresi orang gila itu berubah. Sekarang, aku akan ke lantai empat. Aku sangat membutuhkan bantuanmu. Qin Fei Yang menatap si gila dengan penuh permohonan. Sialan, beraninya mereka menggertak adik laki-laki ayah ini. Ayo, ayah ini akan menemanimu ke lantai empat dan memberitahu mereka bahwa orang-orang dari alam bawah tidak boleh dianggap enteng. Kata orang gila itu dengan marah. Terima kasih, kakak senior gila. Qin Fei Yang tersenyum penuh terima kasih. Tidak ada yang bisa kulakukan, ayah ini punya adik yang merepotkan sepertimu. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Adik laki-laki. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Qin Fei Yang, ada satu hal lagi yang menurutku perlu kukatakan padamu. Ular piton api itu tiba-tiba berbicara lagi. Apa itu? Qin Fei Yang bingung. Apakah kamu mengenal mereka? Ular piton api mengembunkan tiga hantu. Dua di antaranya adalah dua pemuda, dan yang terakhir adalah kastil abu-abu. Hem. Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan. Bukankah ini Li Feng dan pemuda misterius itu, serta kastil abu-abu yang menghilang? Qin Fei Yang menunjuk ke kastil abu-abu dan bertanya, Saudara api, di mana Anda melihatnya? Ular piton api berkata, beberapa tahun yang lalu di neraka Raja Neter. Dia juga datang ke neraka Raja Neter. Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan. Ular piton api bertanya, Jadi, kalian semua mengenal mereka? Ya. Aku kenal mereka semua, dan mereka semua ada hubungan denganku. Qin Fei Yang mengangguk. Ular piton api berkata, mereka juga pergi ke lantai empat. Apa? Qin Fei Yang terkejut. Dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga. Mereka semua pergi ke lantai empat. Frenzy bertanya dengan tidak percaya. Ya. Ular api mengangguk. Apakah mereka pergi bersama? Frenzy mengerutkan kening. Tidak terlalu. Pemuda itu pergi ke lantai empat terlebih dahulu. Setengah tahun kemudian, itulah kastil kelabu itu. Dua bulan lagi berlalu dan pemuda bernama Li Feng itu baru memasuki lantai empat. Saya pikir mereka tidak saling kenal. Kata ular piton api. Ini sungguh aneh. Bagaimana mereka tahu ada lantai empat? Frenzy mengerutkan kening. Jangan bahas pemuda itu dulu. Dia sangat misterius. Adapun Li Feng dan kastil abu-abu. Li Feng selalu bersama jiwa leluhur Sue. Leluhur Sue dan kastil abu-abu berasal dari era sebelumnya. Karena mereka tahu tentang adanya keajaiban itu, mustahil bagi mereka untuk melakukan sesuatu yang aneh. Aku bahkan menduga bahwa tujuan kastil abu-abu itu adalah memasuki lantai empat. Tetapi mengapa mereka memasuki lantai empat? Wajah Qin Fei Yang juga penuh dengan keraguan. Sepertinya meskipun kita naik ke lantai empat, kita tidak akan terlalu bosan. Frenzy terkekeh. Ya, Qin Fei Yang mengangguk lalu menatap ular piton api. Selain mereka, apakah ada orang asing lain di neraka Raja Neter? Orang asing lainnya. Ular api tercengang. Terutama yang kuat. Kata Qin Fei Yang. Tidak. Ular piton api menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan ragu, mengapa kamu bertanya? Dulu, ketika leluhurku memasuki lantai tiga, mereka bertemu dengan seorang pemuda misterius berambut putih. Orang ini tidak hanya memberikan ramuan kepada leluhurku untuk memulihkan kultifasi mereka, tetapi dia juga mengirim mereka langsung dari lantai tiga ke dunia kuno. Kata Qin Fei Yang. Itu tidak mungkin. Ada aturan dan batasan dalam keajaiban. Selain aku, Tuan Naga Es, dan Tuan Dewa Binatang, tidak ada yang memiliki kemampuan ini. Ular api menggeleng. Oleh karena itu, dugaanku adalah bahwa dia mungkin pemilik sebenarnya dari mukjizat itu, sang Dewa Pencipta. Kata Qin Fei Yang. Itu bahkan lebih mustahil. Mengapa makhluk seperti Dewa Pencipta datang untuk menyelamatkan seseorang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengannya? Ular api menggeleng. Lupakan saja. Kita bicarakan nanti saat kita punya kesempatan bertemu dengannya. Ayo pergi ke kota kuno sekarang. Kata Qin Fei Yang. Ular piton api menganggup dan membawa mereka berdua ke langit di atas kota kuno Raja Yu. Pada saat ini, langit di atas kota kuno itu sudah ramai dengan aktivitas. Raja Hantu dan ke-10 Panglima semuanya hadir. Qin Batian dan Lu Zheng yang berdiri di seberang mereka. Mereka berbicara dan tertawa, dan tampaknya mereka bersenang-senang. Dengan munculnya Qin Fei Yang dan Lunatik, Raja Yu dan 10 Komandan segera memandang ke arah mereka berdua. Raja Hantu Senior, lama tak berjumpa. Apa kabar? Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Haha. Raja Yu tertawa terbahak-bahak dan berkata, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kekuatan saudara Qin sudah tak terduga. Betapapun kuatnya dia, dia tidak akan sebanding dengan Senior di neraka Raja Infernal. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Raja Hantu berkata, ayo pergi. Ayo turun dan mobrol. Ini. Qin Fei Yang ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Mari kita tunggu waktu berikutnya. Aku harus pergi ke lantai 4 secepat mungkin. Apa terburu-buru? Raja Hantu tercengang. Saya punya beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan. Saya harus pergi secepatnya. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu, baiklah. Karena saudara Qin memiliki sesuatu yang mendesak untuk diurus, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Namun, saat kau kembali lain kali, kau harus datang ke kota kuno. Kata Raja Hantu. Oke. Qin Fei Yang mengangguk dan menatapkin batian dan lunatik. Apakah kalian sudah menjelaskan semuanya dengan jelas? Ya. Keduanya mengangguk. Sueda tertawa dan berkata, ngomong-ngomong soal ini, ini benar-benar takdir. Dulu, aku memang memperhatikan mereka, tapi aku tidak terlalu memerhatikan mereka. Aku tidak menyangka mereka adalah leluhurmu. Ya. Ketika saya mendengar leluhur saya membicarakannya, saya pun diliputi emosi. Ini berarti hubungan antara klancin dan suku setan darah sudah ditakdirkan. Kata Qin Fei Yang. Sueda berkata, kalau begitu, mari kita hargai takdir ini. Ya. Qin Fei Yang mengangguk dan menangkupkan kedua tangannya. Aku benar-benar minta maaf. Lain kali aku kembali, aku pasti akan minum bersama kalian. Tidak apa-apa. Raja Hantu dan 10 Panglima melambaikan tangan mereka. Qin Fei Yang menoleh menatap ular piton api dan berkata sambil tersenyum, Saudara Huo, ayo berangkat. Ular piton api segera membawa Qin Fei Yang dan yang lainnya dan menghilang tanpa jejak. Sueda tertawa dan berkata, Tuan Raja Hantu, harus saya katakan bahwa keputusan kita saat itu sungguh bijaksana. Ya. Jika dulu kita bermusuhan dengannya, aku khawatir suku setan darah sudah menghilang dari tanah ini, apalagi diurus oleh para penjaga. Raja Hantu mengangguk. Hmm. Namun, pada saat ini, disertai dengan dengusan dingin, sang Patriar tua mendarat di hadapan semua orang, matanya berkilat dingin. Ayah, apakah kamu belum menyerah? Sang Raja Hantu mendesah. Lalu kenapa kalau aku belum menyerah? Bahkan para penjaga adalah teman mereka. Apalagi yang bisa kulakukan pada mereka. Aku hanya membenci diriku sendiri karena tidak berguna. Sang Patriar tua meraung. Ketika Raja Hantu mendengar ini, dia bukan saja tidak marah, tetapi dia juga menghela nafas lega. Karena ini berarti ayahnya sebenarnya sudah menyerah dan hanya sedikit marah. Orang gila kecil, berusahalah sebaik mungkin. Sang Raja Hantu menatap kekosongan di depannya dan bergumam. Di timur, gunung-gunung mengjulang tinggi puluhan ribu kaki berdiri di sana. Binatang-binatang buas berkumpul rapat di pegunungan. Salah satu gunung tertinggi-tingginya mencapai puluhan ribu kaki. Gunung itu seperti pedang raksasa yang mengjulang ke langit. Puncak gunung itu sangat datar, seolah-olah telah diratakan oleh kapak. Dan tepat di tengah puncak gunung itu, ada pintu cahaya hitam yang tergantung di udara. Pintu ini berbentuk oval dan lebih menyerupai celah ruang. Di dalam gelap gulita. Wuih! Beberapa sosok turun ke puncak gunung. Itu adalah ular piton api, Qin Fei Yang, dan tiga lainnya. Ular piton api menunjuk ke arah pintu cahaya dan berkata, ini adalah pintu masuk ke tingkat keempat. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya mendongak. Pupil mata Qin Batian mengecil dan dia berkata, ini bukan pintu teleportasi. Ini saluran teleportasi ruang waktu. Saluran teleportasi ruang waktu. Itukah hukum ruang dan waktu? Qin Fei Yang bertanya. Ya. Qin Batian menganggup dan menatap ular piton api itu. Apakah saluran teleportasi ruang waktu ini selalu ada? Sebelumnya aku tidak tahu, tapi sejak aku menjadi penjaga tingkat ketiga, saluran ini selalu ada. Kata ular piton api. Untuk dapat memperbaiki saluran teleportasi ruang waktu di sini, kultifasinya pasti sangat mengesankan. Dan pemahamannya tentang hukum ruang waktu juga telah mencapai puncaknya. Ada sedikit rasa iri di mata Qin Batian. Dia juga memahami hukum ruang waktu, tetapi dibandingkan dengan orang yang membuat saluran teleportasi ruang waktu ini, dia berada ribuan mil jauhnya. Qin Fei Yang berkata, dengan pemahamanmu, ini hanya masalah waktu. Saya harap begitu. Qin Batian tersenyum sedikit. Ular piton api berkata, kalau begitu aku akan mengirim kalian ke sini. Kalian harus berhati-hati mulai sekarang. Terima kasih. Qin Fei Yang membungkuh. Frenzy, Qin Batian, dan Lu Zheng Yang juga membungkuh kepada ular piton api. Karena ular piton api telah merawat mereka selama bertahun-tahun, maka mereka layak untuk menghormatinya. Pergi. Jika kau bertemu naga api, kau harus membunuhnya. Dan lelaki tua dan pemuda itu, saat kau membunuh mereka, ambillah bagianku juga. Kata ular piton api. Jangan khawatir. Qin Fei Yang mengangguk lalu berkata, ngomong-ngomong, saudara api, bisakah batasan ras iblis darah dihapus? Ular piton api itu tertegun dan bertanya dengan curiga, maksudmu untuk menghapus larangan budidaya mereka. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Saya bisa melakukannya sekarang. Tetapi aku tidak berani, karena kamu juga tahu bahwa orang-orang yang membatasi kultivasi ras iblis darah adalah para petinggi di atas sana. Jika saya mengambil keputusan sendiri dan membantu mereka mencabut pembatasan, maka saya tidak perlu mengatakan apa yang akan terjadi pada saya. Ular piton api tersenyum meminta maaf. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, ada satu hal lagi. Tuanku sekarang ada di lantai dua. Aku harus merepotkanmu untuk mengirimnya kembali ke dunia kuno. Dalam. Ular piton api itu mengangguk. Qin Fei Yang tersenyum sedikit, lalu menarik nafas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat saluran teleportasi ruang waktu. Ayo pergi. Saat suaranya berakhir, mereka berempat melangkah ke saluran itu secara bersamaan. Saudaraku, kamu harus kembali hidup-hidup. Ular piton api itu bergumam lalu menghilang tanpa jejak. 2984. Area hitam kehampaan itu tampak tak berbatas. Ini adalah saluran teleportasi ruang waktu. Di dalam. Badai melanda ke segala arah, memancarkan aura penghancur dunia. Kelompok Qin Fei Yang yang beranggotakan empat orang menerobos badai. Ini badai yang disebutkan ular piton api. Melihat badai di sekeliling mereka, ekspresi Qin Fei Yang sangat serius. Apakah sudah diceritakan sebelumnya? Orang gila itu curiga. Dalam. Ia memberitahuku saat kami kembali dari Qin besar. Badai di sini dapat membunuh semua makhluk di bawah alam abadi. Tetapi sekarang setelah saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, itu bahkan lebih mengerikan daripada apa yang dikatakannya. Bahkan seorang ahli alam abadi setengah langkah pun bisa kehilangan nyawanya jika tidak berhati-hati. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Si gila mengangguk. Badai ini memberinya ancaman yang mematikan. Akan tetapi, dengan perlindungan dua ahli puncak alam abadi, Lu Zheng Yang dan Qin Batian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan di sini, daripada menyebutnya saluran teleportasi, lebih baik menyebutnya ruang hampa. Karena tempat ini terlalu besar, mereka tidak dapat melihat ujungnya. Saluran teleportasi ruang waktu benar-benar dapat menciptakan ruang yang begitu besar. Hukum ruang waktu orang ini benar-benar telah mencapai puncaknya. Qin Batian berseru. Orang gila bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah sulit untuk menciptakan ruang seperti itu. Tentu saja sulit. Menciptakan ruang sudah merupakan hukum ruang waktu yang paling mendalam. Saya bahkan tidak berani memikirkannya sekarang. Dan ruang di sini cukup stabil. Tanpa mencapai puncak, mustahil untuk melakukan ini. Kata Qin Batian. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan gelombang kekuatan suci melonjak keluar, meledak ke arah kekosongan di sebelah kiri. Ledakan. Disertai ledakan keras, ruang di sini tidak memiliki jejak distorsi apapun. Ini. Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan. Bahkan pembangkit tenaga listrik tahap keabadian sempurna tidak mampu membuat ruang ini bergetar sedikitpun. Waktu berlalu nafas demi nafas. Ledakan. Retakan. Tiba-tiba. Di kekosongan sebelah kanan, terdengar suara ledakan keras. Apa yang sedang terjadi? Kelompok Qin Fei Yang yang beranggotakan empat orang terkejut. Kedengarannya seperti suara pertempuran, tetapi mengapa ada orang yang bertarung di sini? Pergi dan lihatlah. Orang gila bertanya. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Di dalam saluran transmisi ruang waktu, sebenarnya ada fluktuasi pertempuran. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu agak aneh. Qin Batian dan Lu Zheng yang saling berpandangan. Wajah mereka juga dipenuhi rasa ingin tahu. Kemudian, mereka berputar di udara dan membawa Qin Fei Yang dan Lu Zheng yang melewati badai, bergegas menuju tempat asal suara itu. Sekitar sepuluh nafas kemudian. Fluktuasinya menjadi semakin jelas. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya akhirnya berani menyimpulkan bahwa itu adalah fluktuasi pertempuran. Apakah benar-benar ada orang yang berkelahi di sini? Lalu siapakah orangnya? Makhluk dari neraka? Atau seseorang dari lantai empat? Akan tetapi, tidak ada satupun makhluk di neraka Raja Neter yang mencapai alam abadi, jadi kemungkinan besar mereka bukan makhluk di neraka Raja Neter. Berdasarkan analisis ini, ada 90 persen kemungkinan bahwa itu adalah seseorang dari tingkat keempat. Beberapa saat kemudian, mata Qin Batian, Qin Fei Yang, dan Lu Zheng yang tiba-tiba bergetar. Apa itu? Frenzy curiga. Aura ini. Qin Fei Yang bergumam. Qin Batian dan Lu Zheng yang juga penuh kejutan. Ada apa dengan aura ini? Frenzy mengerutkan kening. Qin Fei Yang tiba-tiba meraung, Benar sekali, ini aura Hai Tua. Qin Batian dan Lu Zheng Yang juga segera mempercepat langkahnya, niat membunuh terpancar di mata mereka. Hai Tua. Frenzy menjadi semakin curiga. Lu Zheng Yang berkata dengan suara yang dalam, Hai Tua ini adalah salah satu orang yang datang ke Qin besar di pagi hari dan menculik Yu Er. Jadi begitu. Frenzy menganggup tanda mengerti. Tidak heran Qin Fei Yang begitu marah. Seseorang harus tahu. Itulah kebencian karena mencuri istri. Mereka tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Itu tidak benar. Mereka berangkat pagi-pagi, dan sekarang sudah malam. Mengapa mereka masih berada di saluran transmisi ruang waktu? Frenzy terkejut. Aku tidak tahu. Aku pun tidak peduli dengan ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, menatap kekosongan di depannya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Beberapa lusin napas lagi berlalu. Fluktuasi pertempuran begitu mengerikan sehingga bahkan kelompok Qin Fei Yang yang beranggotakan empat orang tidak dapat mendekat. Apa yang harus kita lakukan? Qin Batian bertanya. Apa hebatnya penggaris setengah langkah? Kini, bahkan artefak dewa yang menentang surga seperti busur dewa matahari terbenam dapat membunuh mereka. Qin Fei Yang mendengus dingin. Benar, tidak ada apa-apa di sini. Kita bisa bertarung tanpa rasa khawatir. Frenzy mengangguk. Dentang. Busur ilahi matahari terbenam, hal berpemecah langit, perisai bumi tebal, dan tongkat bintang tujuh muncul. Busur ilahi matahari terbenam dan artefak ilahi penentang surga lainnya merupakan benda pertama yang mengikuti Qin Fei Yang, dan mereka juga merupakan benda pertama yang memasuki tanah asal. Kekuatan mereka saat ini hampir berada pada level penguasa tingkat rendah. Ledakan. Empat artefak dewa yang menentang surga terbangun dan masing-masing melindungi kelompok Qin Fei Yang yang beranggotakan empat orang. Mereka berempat terus maju. Keempat artefak dewa yang menentang surga juga dapat merasakan niat membunuh di hati Qin Fei Yang, jadi mereka juga bersiap untuk bertarung. Akhirnya, dua sosok memasuki garis pandang keempatnya. Salah satu dari mereka mengenakan jubah putih dan memegang pengocok ekor kuda. Siapa lagi kalau bukan Pak Tua Hai? Tapi saat ini, tubuh Hai Tua penuh dengan luka. Kau benar-benar bisa melukainya. Kelompok Qin Fei Yang yang beranggotakan empat orang merasa tak percaya dan segera memandang orang yang sedang bertarung dengan Hai Tua. Itu juga seorang lelaki tua. Namun perbedaannya adalah, orang tua ini sedikit lebih pendek, tingginya hanya sekitar 1,5 meter. Namun, meskipun tingginya hanya 1,5 meter, dia tidak setipis Hai Tua, dan tubuhnya sangat kuat. Tubuh bagian atasnya terekspos, dan otot-ototnya yang menonjol dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Rambut merahnya juga bagaikan api, dan dia juga mengenakan jubah merah menyala. Wajahnya berseri-seri dan jiwanya sehat dan kuat. Tetapi lelaki tua ini juga memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya, dan kekuatan mereka tampaknya seimbang. Ledakan. Wuih-wuih. Tubuh Hai Tua dikelilingi oleh badai ruang waktu, yang dibentuk oleh hukum ruang waktu. Tubuh lelaki tua berambut merah itu juga dipenuhi dengan kekuatan hukum, bersaing dengan hukum ruang waktu milik Old Hai. Ini tampaknya. Kin Batian memandang kekuatan hukum di sekitar lelaki tua berambut merah itu dengan heran dan bergumam. Hukum waktu. Dalam. Ini adalah hukum waktu. Dan hukum waktu orang ini juga telah mencapai alam kesempurnaan agung. Lu Zheng Yang mengangguk. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Mereka semua sangat tidak normal. Frenzy terkejut. Siapa peduli siapa mereka? Kin Fe Yang mengamati sekelilingnya, mencari sosok pemuda berjubah ungu, tetapi dia tidak dapat menemukannya dimanapun. Dimana dia? Kin Fe Yang mengerutkan kening. Pada saat ini, si tua Hai dan lelaki tua berambut merah juga memperhatikan kelompok Kin Fe Yang yang beranggotakan empat orang. Keduanya tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan melihat ke arah kelompok Kin Fe Yang yang beranggotakan empat orang. Hah! Ekspresi wajah Hai Tua tiba-tiba membeku. Orang tua berambut merah itu tak dapat menahan rasa curiga di antara alisnya. Kau kenal mereka? Tiba-tiba, pria tua berambut merah itu menatap Hai Tua dan bertanya. Itu benar. Apakah Anda melihat pemuda berpakaian putih itu? Dia adalah Kin Fe Yang. Kata Hai Tua. Itu dia. Pria tua berambut merah itu menatap Kin Fe Yang dengan ekspresi terkejut di matanya. Kamu bahkan tidak tahu seperti apa rupa Kin Fe Yang, dan kamu di sini untuk menghentikan orang tua ini. Si Tua Hai mencibir. Pria tua berambut merah itu mendengus dingin, dan hukum waktu bergulir dan melesat ke arah Hai Tua. Dia berteriak, Kin Fe Yang, orang yang ingin kau temukan ada di dalam objek dewa luar angkasa milik pria tua ini. Kin Fe Yang segera menatap Hai Tua. Karena pemuda berjubah umu itu berada di objek dewa luar angkasa, maka Putri Duyung pasti juga ada di sana. Dentang. Dia meraih busur ilahi matahari terbenam, dan busur ilahi matahari terbenam tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi. Wuih. Momen berikutnya. Sebuah anak panah emas melesat ke arah Hai Tua, membawa serta aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Si Tua Hai tidak peduli sama sekali. Sebuah senjata ilahi yang menentang surga ingin menyakitinya. Sungguh sebuah angan-angan. Namun saat berikutnya. Matanya bergetar dan dia berbalik menatap Sunset Divine Bow dengan heran. Orang tua berambut merah itu juga terkejut. Bagaimana senjata ilahi yang menentang surga ini bisa begitu kuat? Itu telah melampaui batas senjata ilahi yang menentang surga. Dentang. Si Tua Hai melambaikan tangannya, dan hukum ruang waktu yang mengerikan tiba-tiba muncul dan menghantam hukum waktu milik lelaki tua berambut merah itu. Pada saat yang sama. Dia melambaikan pengocok ekor kuda di tangannya, lalu kekuatan suci yang mengerikan muncul dan melesat ke arah anak panah itu. Retakan. Senjata ilahi yang berdaulat memang luar biasa. Meskipun busur ilahi matahari terbenam kini begitu kuat, ia tidak dapat menandingi senjata ilahi berdaulat. Anak panah itu langsung hancur. Suara mendesing. Mengikuti dengan saksama. Kekuatan dewa yang mengerikan meledak ke arah Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya. Pada saat yang sama. Kedua kekuatan hukum juga bertabrakan, dan hasilnya masih seri. Tidak bagus. Namun, melihat kekuatan ilahi yang mengalir ke arah Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya, wajah lelaki tua berambut merah itu berubah. Dia hendak menyelamatkan mereka, tetapi dia mendapati bahwa ekspresi Qin Fei Yang tidak berubah. Hmm. Pria tua berambut merah itu tak dapat menahan sedikitpun kecurigaan di matanya. Melihat kekuatan suci akan segera tiba, disertai dengan suara dentang keras, kastil kuno pun muncul. Ini. Orang tua berambut merah itu terkejut. Itu sebenarnya adalah senjata ilahi yang berdaulat. Bagaimana mungkin seseorang dari alam bawah bisa memiliki senjata ilahi yang berdaulat? Terlebih lagi, dia dengan tajam menemukan bahwa kastil kuno ini tampak agak berbeda dari senjata ilahi berdaulat lainnya. Ledakan. Begitu kastil kuno itu muncul, ia terbangun dengan sendirinya dan kekuatan suci melonjak keluar. Kedua kekuatan dewa itu bertabrakan dengan suara keras, dan gelombang udara yang merusak langsung meletus. Kastil kuno itu segera bersinar dengan cahaya ilahi, melindungi Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya serta busur ilahi matahari terbenam dan empat senjata ilahi penentang surga lainnya. Orang gila itu berkata, sepertinya jika kita ingin membunuhnya, kastil kuno harus mengambil tindakan. Kalian pergi ke dunia penyu hitam dulu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim mereka bertiga dan keempat senjata ilahi yang menentang surga ke dunia penyu hitam. Kemudian, dia melangkah maju dan menyerang hai tua dengan kastil kuno. Dia berkata, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Sekarang, bisakah kau masih mengancamku dengan orang-orang Qin besar? Hmm, si tua hai mendengus dingin. Hukum ruang dan waktu muncul, dan sebuah lubang hitam muncul di sekitar Qin Fei Yang. Tidak buruk. Bukan hanya satu lubang hitam, melainkan puluhan, ratusan. Seseorang harus tahu. Saat itu, Longzun hanya bisa mengembangkan satu lubang hitam. Namun hai tua ini dapat mengembangkannya sesuai keinginannya. Orang bisa membayangkan. Betapa mengerikan pencapaian orang ini dalam hukum ruang dan waktu. 2985 Banyak lubang hitam ruang waktu memancarkan aura mengerikan saat mereka mencabik-cabik Qin Fei Yang. Seolah-olah mereka ingin mencabik-cabiknya dan menghancurkan jiwanya. Namun, di bawah perlindungan kastil kuno, Qin Fei Yang tidak terluka sama sekali. Dentang Sebaliknya, kastil kuno itu melepaskan aura mengerikan yang menghancurkan lubang hitam ruang waktu satu per satu. Itu benar-benar senjata soverein. Pria tua berambut merah itu bergumam. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak percaya. Bahkan pada tingkat keempat, senjata soverein sangat langka. Namun, seorang pemuda dari dunia bawah benar-benar memiliki senjata soverein. Sungguh tidak dapat dipercaya. Apa yang kau lakukan pada kami pagi ini, akan kubalas dua kali lipat. Mata Qin Fei Yang dingin Saat dia memikirkan air mata yang ditumpahkan Putri Duyung sebelum dia pergi dan kematian orang-orang di distrik ke-9, hatinya terasa seperti ditusuk oleh pisau. Seekor semut ingin menjungkir balikkan surga. Si tua hai mencibir dingin. Kemampuan mendalamnya yang ketiga, badai ruang waktu, muncul. Bukan hanya satu, tetapi ratusan badai ruang waktu meraung kencang ke arah Qin Fei Yang. Dentang. Kastil kuno itu bergetar hebat saat aura penghancur meletus. Badai ruang waktu segera hancur. Hanya itu saja yang kamu punya. Qin Fei Yang berteriak dingin. Kastil kuno itu tiba-tiba membesar seperti gunung dan menekan haitua. Kau pikir kau tak terkalahkan setelah mempermainkanmu selama beberapa saat. Mata haitua berkilat dingin. Tiba-tiba, sapu ekor kuda terlepas dari tangannya, dan sinar cahaya ilahi yang menyilaukan meletus. Ledakan. Kedua senjata ilahi berdaulat saling beradu, dan kehampaan pun langsung meredup. Gelombang udara yang mengerikan dan merusak menyembur ke segala arah seperti longsoran salju. Qin Fei Yang tidak dalam bahaya di bawah perlindungan kastil kuno, tetapi matanya sedikit serius. Orang ini juga memiliki senjata soferen dan jauh lebih kuat darinya. Tidak akan mudah untuk membunuh orang ini. Adapun lelaki tua berambut merah itu, dia mulai berdiri di samping dan menonton. Qin Fei Yang melirik lelaki tua berambut merah itu dan berkata, Kastil kuno, tolong ubah medan perang. Dentang. Kastil kuno itu berguncang hebat, dan waktu seketika berhenti. Itu benar. Ini adalah hukum kastil kuno, waktu berhenti. Dalam sekejap. Entah itu si pengocok ekor kuda, si tua hai, atau si lelaki tua berambut merah, mereka semua membeku dalam kehampaan. Pada saat inilah pula kastil kuno itu menyerbu ke dalam kekosongan yang jauh dengan kocokan ekor kuda. Memangnya kenapa kalau dia setengah langkah penguasa. Qin Fei Yang mengambil keputusan cepat dan memanggil busur ilahi matahari terbenam dan sepuluh artefak ilahi penentang surga lainnya. Itu benar. Sepuluh artefak dewa yang menantang surga semuanya telah muncul. Dari sini, dapat diketahui bahwa niat membunuhnya terhadap hai tua tidak memberikan ruang sedikitpun. Bunuh dia untukku. Qin Fei Yang meraung. Sepuluh senjata ilahi yang menentang surga langsung bangkit dan menyerbu ke arah hai tua. Ini. Setelah kastil kuno itu pergi, waktu berhenti juga menghilang. Pria tua berambut merah itu melihat pemandangan ini dengan ekspresi sedikit tercengang. Sepuluh artefak ilahi yang menentang surga ini sebenarnya telah melampaui batas artefak ilahi yang menentang surga. Apa yang sedang terjadi? Wajah si tua hai sedikit tenggelam. Tampaknya dia telah meremehkan kekuatan pemuda ini. Dentang. Gemuruh. Dalam sekejap mata. Sepuluh artefak dewa yang menentang surga tiba dalam sekejap. Pada saat kritis ini, kekuatan agung hukum ruang dan waktu muncul dari tubuh hai tua, membentuk penghalang yang menutup sekelilingnya. Ledakan. Sepuluh artefak dewa yang menentang surga menyerang, disertai serangkaian ledakan keras, tetapi penghalang yang dibentuk oleh hukum ruang dan waktu sebenarnya masih utuh. Ini. Rambut merah itu. Hem. Kinfei yang terkejut. Haha. Pak tua hai tertawa dan memandang Kinfei yang sambil mengejek, bagaimana seekor semut sepertimu bisa mengetahui kultivasi sejati orang tua ini? Budidaya sejati. Hati Kinfei yang bergetar. Kau pikir kau bisa mengalahkan orang tua ini dengan membiarkan kastil kuno mengambil artefak dewa penguasaku, tapi kau tidak tahu bahwa dengan melakukan itu, kau mempercepat kematianmu. Karena jika kastil kuno itu masih ada di sini, orang tua ini benar-benar tidak akan bisa membunuhmu. Ledakan. Saat suara hai tua jatuh, aura yang lebih mengerikan tiba-tiba meletus. Kinfei yang tidak tahu seberapa kuatnya, karena dia hampir tidak tahu apapun tentang para ahli alam berdaulat. Tetapi dia jelas bisa merasakan bahwa busur ilahi matahari terbenam dan roh artefak ilahi penentang surga lainnya sedang gemetar ketakutan pada saat ini. Semut yang bodoh. Si tua hai menggelengkan kepala dan mengejek, lalu lubang hitam ruang waktu sekali lagi muncul di sekitar Kinfei yang. Kekuatan sobek yang mengerikan langsung menenggelamkan Kinfei yang dan sepuluh artefak dewa yang menantang surga. Kinfei yang, kita tidak bisa bertahan. Sepuluh artefak dewa yang menentang surga melindungi Kinfei yang, tetapi retakan mulai muncul di tubuh mereka. Situasinya genting. Orang tua, apakah kau lupa tentang orang tua ini? Tapi pada saat ini, pria tua berambut merah yang tadi menonton di samping tiba-tiba menyerang. Dentang. Disertai suara yang memekakkan telinga, muncullah sebuah pedang sepanjang tiga kaki. Pedang panjang ini tampaknya terbuat dari magma. Dengan munculnya pedang panjang itu, ketajaman artefak dewa alam berdaulat menyapu ke segala arah. Momen berikutnya. Pedang panjang itu tiba di belakang hai tua. Hai tua buru-buru menghindar, tetapi tubuhnya masih terkoyak oleh pedang tajam itu. Namun, tubuhnya yang terluka seketika sembuh, lalu dia melotot ke arah lelaki tua berambut merah itu dan berkata dengan marah, kau tercelah. Betapapun hinanya aku, aku tidak sehina dirimu. Kau malah lari ke alam bawah untuk menangkap orang. Orang tua berambut merah itu melambaikan tangannya, dan pedang panjang itu menebas ke arah hai tua lagi. Pupil mata hai tua mengecil, dan dengan lambayan tangannya, celah ruang waktu pun muncul. Dengan adanya orang tua ini di sini, apakah menurutmu kau bisa melarikan diri? Waktu berhenti. Orang tua berambut merah itu menunjuk jarinya, dan waktu di sini berhenti lagi. Mengikuti dengan saksama. Pedang panjang itu menebas ke arah hai tua. Ah, petik dua. Tiba-tiba terdengar teriakan. Tubuh hai tua langsung hancur dalam kehampaan, dan jiwanya hancur. Ini, petik dua. Qin Fei yang tercengang. Seorang ahli alam berdaulat setengah langkah mati begitu saja. Kerajaan berdaulat terlalu jauh baginya. Oleh karena itu, pada saat ini, melihat seorang ahli alam berdaulat mati dengan mata kepalanya sendiri, dia merasa sulit untuk menerimanya. Meskipun demikian, alis lelaki tua berambut merah itu tidak bergetar sedikitpun. Dia melepaskan kehendak ilahinya dan langsung mengunci ke suatu bagian kekosongan. Langsung. Dia mengangkat tangan tuanya dan meraih udara, lalu muncullah sebuah benda suci spasial berbentuk perahu kecil. Melihat benda suci spasial ini, mata Qin Fei yang tiba-tiba berbinar. Dentang. Dia meraih skybreaking halbert dan menebasnya ke arah perahu dewa. Dengan suara retakan yang keras, percikan api yang menyelaukan keluar dari kehampaan. Perahu dewa itu langsung hancur dalam kehampaan, dan dua sosok jatuh. Bukankah itu pemuda berjubah ungu dan Putri Duyung? Fei yang. Putri Duyung berseru kaget. Qin Fei yang juga sangat gembira, dan segera bergegas menuju Putri Duyung. Berhenti. Suara pemuda berjubah ungu itu tiba-tiba terdengar. Dia mencengkeram leher Putri Duyung, dan matanya penuh dengan kebencian. Mata Qin Fei yang menjadi gelap. Baru sekarang dia menyadari bahwa Putri Duyung sudah tidak bernapas lagi, dan masih ada beberapa bekas darah di perut bagian bawahnya. Itu jelas. Laut Qinya telah hancur. Kau sedang mencari kematian. Melihat noda darah itu, Qin Fei yang tiba-tiba terbakar amarah, dan sky breaking Halbert memancarkan aura yang merusak. Tidakkah kau mendengarku menyuruhmu berhenti? Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Pemuda berjubah ungu itu berteriak. Namun, begitu dia selesai berbicara, waktu berhenti lagi. Jelas, lelaki tua berambut merah itu telah menyerang. Qin Fei yang menerjang maju, memeluk Putri Duyung, dan langsung mengangkat sky breaking Halbert, serta memotong salah satu lengan pemuda berjubah ungu itu. Pada saat ini, pria tua berambut merah itu juga menghentikan waktu. Ah, petik dua. Pemuda berjubah ungu itu tiba-tiba menutupi bahunya dan melolong. Qin Fei yang melirik pemuda berjubah ungu itu, lalu menatap Putri Duyung dipelukannya, dan berkata, Maaf, aku sudah membuatmu begitu menderita. Tidak apa-apa. Petik dua. Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan berbaring dipelukan Qin Fei yang. Air matanya langsung membasahi dada Qin Fei yang. Hati Qin Fei yang terasa sakit. Menatap pemuda berjubah ungu itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Hancurkan laut kinya untukku. Busur matahari terbenam ditembakkan, dan sebatang anak panah menancap di laut ki milik pemuda berjubah ungu itu. Laut kinya juga hancur. Pemuda berjubah ungu itu meraung, Bajingan, tahukah kau siapa aku? Beraninya kau menyakitiku, kau tahu berapa yang harus kau bayar untuk ini? Sekalipun keputra dewa pencipta, aku tidak takut. Qin Fei yang tersenyum sinis. Dengan satu pikiran, serigala bermata putih dan sekelompok binatang buas muncul dan berteriak, siksa dia sampai mati. Bajingan, beraninya kau datang dan mencuri wanita Qin si kecil, kau benar-benar abadi. Mendengar hal itu, serigala bermata putih segera meraung dan menerkam pemuda berjubah ungu itu. Ah, petik dua. Langsung. Dari sanalah jeritan menyedihkan itu berasal. Dentang. Pada saat ini. Kastil kembali. Namun, kumis ekor kuda itu tidak terlihat sama sekali. Qin Fei yang melihat ke arah kastil dan bertanya, di mana senjata ilahi berdaulat. Pihak istana tidak menjawab dan langsung kembali ke alam kura-kura hitam. Qin Fei yang mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pertempuran antara kastil dan kocokan ekor kuda. Jangan mencarinya, jika senjata ilahi berdaulat ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikannya. Pria tua berambut merah itu tersenyum tipis. Qin Fei yang menoleh ke arah lelaki tua berambut merah itu. Lelaki tua berambut merah itu tersenyum ramah. Qin Fei yang mengeluarkan pil laut roh dan menaruhnya di mulut Putri Duyung. Kemudian, dia menoleh ke lelaki tua berambut merah dan membungkuk. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Terima kasih, senior. Putri Duyung pun turut membungkuk. Pria tua berambut merah itu memandang keduanya dan bertanya, melihat pakaian kalian, sepertinya kalian baru saja menikah. Ya, pagi ini, kami baru saja menikah ketika kedua orang ini datang. Mereka tidak hanya menyerang kami, tetapi juga melukai banyak orang di kekaisaran Qin besar. Qin Fei yang mengangguk. Saya tidak percaya mereka tega melakukan hal seperti menghancurkan sebuah pasangan. Mereka memang sekelompok orang yang tidak berperi kemanusiaan. Pria tua berambut merah itu menggelengkan kepalanya. Siapa sebenarnya mereka? Qin Fei yang curiga. Pria tua berambut merah itu mendesah. Mereka memiliki latar belakang yang kuat, dan kekuatan di belakang mereka bahkan lebih kuat. Bahkan aku harus waspada. Apakah mereka seseram itu? Qin Fei yang mengerutkan kening. Begini saja. Kekuatan yang mereka miliki adalah salah satu kekuatan terkuat di alam awan langit. Orang tua berambut merah itu berpikir sejenak dan berkata. Alam awan langit. Qin Fei yang tercengang. 2.986 Alam awan langit merupakan lapisan keempat yang kau bicarakan. Setelah lelaki tua berambut merah itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan pedang panjang itu kembali ke tubuhnya. Alam awan langit. Qin Fei yang bergumam. Orang tua berambut merah itu menatap Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, orang tua ini harus berterima kasih padamu. Terima kasih. Qin Fei yang terkejut. Ya. Orang tua ini dan dia telah bertarung di sini selama seharian, tetapi karena kekuatan dan kultivasi kami setara, dan kami berdua memiliki senjata ilahi berdaulat, kami belum dapat menentukan pemenangnya. Dan kedatanganmu tidak diragukan lagi telah merusak keseimbangan ini. Jadi orang tua ini bisa membunuhnya dengan cepat. Pria tua berambut merah itu tertawa. Tidak, tidak, tidak. Junior inilah yang seharusnya berterima kasih kepada senior. Jika bukan karena senior yang menghentikannya di sini, aku tidak tahu berapa lama lagi waktu yang aku perlukan untuk menyelamatkan istriku. Senior, mohon terimalah tiga kali sujud dari saya dan istri saya. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia dan putri Duyung saling berpandangan, lalu membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua berambut merah itu tiga kali. He he. Kau tahu cara membalas kebaikan. Kau pemuda yang baik. Pria tua berambut merah itu mengangguk. Senior, kamu menyanjungku. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku bahkan tidak bisa melindungi wanitaku sendiri. Apa gunanya aku? Kamu tidak perlu bersikap seperti ini. Kekuatanmu masih perlu diuji. Lagipula, kamu masih sangat muda. Lawan yang Anda hadapi kali ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan tempat Anda. Menghadapi kedua orang ini, apalagi kamu, bahkan di seluruh alam awan langit, tidak banyak yang berani melawan mereka. Jadi, kamu berani menghadapi mereka secara langsung dan membunuh bawahan mereka. Keberanian ini tidak buruk. Pria tua berambut merah itu tersenyum tipis. Apakah mereka benar-benar sekuat itu? Qin Fei yang mengerutkan kening. Tentu saja. Sebagai salah satu kekuatan terkuat di alam awan langit, perintah apapun dari mereka dapat mengguncang alam awan langit. Pria tua berambut merah itu mengangguk. Qin Fei yang dan Putri Duyung saling berpandangan. Tampaknya kali ini mereka benar-benar menghadapi musuh yang kuat. Putri Duyung berkata, kalau begitu, asal-usul senior pasti tidak sederhana. Mengapa kamu berkata begitu? Pria tua berambut merah itu terkekeh. Saat kau membunuh hai tua, kau bahkan tidak berkedip. Selain itu, kau tampaknya tidak khawatir sedikitpun. Oleh karena itu, junior, asal-usulmu jelas tidak kalah dengan mereka. Kata Putri Duyung. Gadis kecil, kamu sangat pintar. Pria tua berambut merah itu tersenyum. Senior, kamu menyanjungku. Putri Duyung melambaikan tangannya. Ya, memang, kekuatan yang dimiliki lelaki tua ini tidak lebih lemah dari mereka. Terlebih lagi, kita berdua berada dalam hubungan yang saling takut. Pria tua berambut merah itu mengangguk. Qin Fei yang bertanya dengan curiga, lalu mengapa senior datang untuk mencegat mereka. Karena kami menerima berita bahwa mereka meninggalkan alam awan langit. Sebagai musuh, tentu saja kami harus datang dan melihat apa yang sedang mereka lakukan. Tetapi aku tidak pernah menyangka akan mengenal kalian berdua. Pria tua berambut merah itu tersenyum. Kamilah yang menaiki tangga sosial. Qin Fei yang tersipu malu saat dia menggelengkan kepalanya. Dia membungkuk dan berkata, Bolehkah saya tahu nama senior? Itu hanya nama. Tidak perlu disebutkan. Kalau Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Tetua Huo. Pria tua berambut merah itu tersenyum tipis. Salam, Tetua Huo. Keduanya membungkuk serentak. Dalam. Orang tua berambut merah itu mengangguk lalu menatap serigala bermata putih dan binatang buas lainnya, lalu bertanya, apakah mereka semua adalah hewan peliharaan spiritualmu? Tidak tidak tidak. Mereka adalah mitra saya, bukan hewan peliharaan spiritual. Qin Fei yang cepat melambaikan tangannya. Mitra. Orang tua berambut merah itu terkejut. Ya. Kita telah melalui hidup dan mati bersama selama bertahun-tahun. Di mata junior ini, mereka semua adalah keluarga junior. Qin Fei yang mengangguk. Haha. Memperlakukan binatang buas sebagai keluargamu, anak muda, kau memang menarik. Namun, biarkan saja mereka. Jangan bertindak terlalu jauh. Lagi pula, kekuatan di balik mereka tidaklah sederhana. Waspadalah terhadap balas dendam gila mereka di masa mendatang. Kata lelaki tua berambut merah itu. Pembalasan dendam. Cepat atau lambat, aku akan membunuh mereka di depan mereka dan membuat mereka menyesali semua yang mereka lakukan hari ini. Mata Qin Fei yang bersinar dengan cahaya dingin. Keberanianmu patut dipuji, tetapi kamu masih harus bekerja keras. Adapun si tua hai, akan sulit bagimu untuk membunuhnya. Pria tua berambut merah itu menggelengkan kepalanya. Bukankah dia sudah mati? Kata Qin Fei yang mati. Orang tua berambut merah itu terkejut dan menggelengkan kepalanya, bagaimana bisa seorang yang kuat seperti mereka mati semudah itu? Hah! Qin Fei yang dan putri Duyung terkejut dan berkata, mungkinkah jiwa dewa mereka masih berada di alam awan langit? Itu sudah pasti. Kalau tidak, apakah menurutmu senjata ilahi berdaulat tidak akan peduli dengan hidup dan mati mereka? Pria tua berambut merah itu tersenyum tipis. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Dia menatap serigala bermata putih dan yang lainnya dan berkata, jangan bersikap kejam. Meskipun mereka tidak akan mati, alangkah baiknya untuk mengumpulkan lebih banyak bunga sekarang. Dipahami. Serigala bermata putih tersenyum. Melihat ini. Orang tua berambut merah itu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Benar saja, anak sapi yang baru lahir itu tidak takut pada harimau, tetapi itu juga menarik. Di usianya yang masih muda, dia sudah memiliki senjata ilahi berdaulat. Cara dan karakternya pasti cukup bagus. Bila dia memasuki alam awan langit, dia mungkin akan menimbulkan masalah. Qin Fei yang dan Putri Duyung tidak terus bertanya tentang identitas lelaki tua berambut merah itu. Karena dari nada bicara dan sikap lelaki tua berambut merah itu, mereka tahu bahwa dia tidak ingin bicara terlalu banyak. Kalau mereka terus-menerus mengganggu, sudah pasti akan membangkitkan rasa jijik pihak lain. Seorang pembangkit tenaga listrik Sovereign Realem yang mengerikan dengan senjata ilahi Sovereign. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat mereka provokasi. Qin Fei yang, aku katakan padamu, kau sudah mati. Pemuda berpakaian ungu itu meratap dan meraung. Kamu masih punya kekuatan untuk bicara. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan menatap serigala bermata putih dan berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Mendengar hal itu, serigala bermata putih langsung marah dan menamparkan mulut pemuda itu dengan cakarnya. Begitu dia membuka mulutnya, kulit dan dagingnya langsung terkoyak. Gigi yang patah bercampur darah muncrat keluar terus-menerus. Kalian semua akan mati, aku bersumpah. Pemuda berpakaian ungu itu meraung penuh kebencian. Kamu masih bisa bicara. Serigala bermata putih tercengang dan meraung, pedang sisik emas. Pedang sisik emas merupakan pedang panjang emas yang dulunya milik naga leluhur naga emas. Suara mendesing. Pedang sisik emas jatuh di depan serigala bermata putih. Serigala bermata putih berteriak, potong dia menjadi daging cincang. Dentang. Pedang sisik emas bergetar dan langsung menebas. Tubuh pemuda berpakaian ungu itu langsung terpotong menjadi dua. Tebasan lagi, empat setengah. Tebasan lagi, delapan setengah. Sama seperti itu, pemuda berpakaian ungu itu perlahan-lahan dicincang menjadi daging cincang oleh pedang sisik emas. Sedikit kejam. Melihat pemandangan ini, bahkan lelaki tua berambut merah pun tak kuasa menahan rasa sedikit mati rasa. Kakek senior, saya minta maaf telah membiarkanmu melihat kejadian berdarah seperti itu. Kinfei yang berkata dengan nada meminta maaf. Siapakah di antara kita yang tangannya tidak berlumuran darah? Lagi pula, manusia punya sifat pemarah. Itu bisa dimengerti. Lelaki tua berambut merah itu melambaikan tangannya dan tersenyum, karena kita bertemu di sini, mengapa kita tidak pergi ke alam awan langit bersama? Ini. Kinfei yang sedikit ragu-ragu. Teman kecilku benar-benar orang yang waspada. Bagus. Orang tua ini akan pergi dulu. Pria tua berambut merah itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berbalik dan menghilang seperti kilat. Putri Duyung menatap Kinfei yang dengan curiga dan berkata, Fei yang, orang ini tidak terlihat seperti orang jahat. Kinfei yang mengalihkan pandangannya dan mendesah, kita tidak tahu apa-apa tentang alam awan langit. Lebih baik berhati-hati. Setelah kita memastikannya di masa depan, kita akan berterima kasih padanya dengan pantas. 2987 Bos, ini miliknya. Serigala bermata putih dengan santai melemparkan tas kian kun ke Kinfei yang. Kinfei yang menangkapnya di tangannya dan menunduk. Apa yang harus kita lakukan dengan tumpukan daging ini? Serigala bermata putih dan sekelompok binatang buas mengelilingi daging pemuda berpakaian ungu dan berdiskusi. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Menghancurkan tulang-tulangnya dan menyebarkan abunya. Serigala hitam besar berkata dengan marah. Kekuatan ilahi muncul dan perlahan-lahan menghancurkan daging dan darah pemuda berpakaian ungu itu. Bajingan, coba provokasi kami lagi. Langsung. Sekelompok binatang berlari ke arah Kinfei yang dan Putri Duyung sambil mengutuk. Bos, bagaimana? Apakah kamu menemukan harta karun yang berharga? Ketiga saudara macan tutul hitam itu tertawa. Setelah menyelamatkan Putri Duyung, tidak hanya Kinfei yang, tetapi mereka juga dalam suasana hati yang baik. Hanya beberapa batu jiwa, kristal dewa, beberapa tumbuhan, senjata dewa. Kinfei yang menggelengkan kepalanya, tetapi saat mengatakan ini, dia sedikit tertegun. Segera setelah, dia mengeluarkan lencana dari cincin kiankunnya. Lencana ini seukuran kepalan tangan bayi. Lencana itu dipenuhi cahaya seolah terbuat dari lembaran emas. Ada pola naga suci di atasnya. Hah! Semua orang memandang lencana itu dengan rasa ingin tahu. Pola naga suci? Apa ini? Mungkinkah itu lencana identitas orang ini? Tetapi bukankah seharusnya tanda pengenal memiliki nama? Tetapi tidak ada apapun di sana kecuali pola naga suci. Tunggu! Serigala bermata putih tiba-tiba berkata dengan heran, tidakkah kau merasa ada aura misterius pada lencana ini? Aura misterius! Kinfei yang tercengang! Ya! Serigala bermata putih menganggup dan melepaskan akal ilahinya untuk menutupi lencana itu. Namun saat berikutnya, tubuh dan pikirannya bergetar seolah-olah telah dihantam oleh pukulan berat yang tak terlihat. Ia memuntahkan setegup darah tua. Kaka Serigala, kamu! Kilin api dan binatang buas lainnya menatap Serigala bermata putih dengan heran. Ada yang salah. Melihat perilaku abnormal Serigala bermata putih, mata Kinfei yang berbinar. Dia juga mencoba melepaskan indera ketuhanannya ke dalam lencana. Ledakan! Langsung! Dia merasakan aura yang mengesankan menuju langsung ke laut kesadarannya. Engah! Momen berikutnya. Seperti Serigala bermata putih, tubuhnya bergetar hebat dan dia memuntahkan setegup darah. Apa yang sedang terjadi? Melihat Kinfei yang dan Serigala bermata putih terluka oleh lencana, Putri Duyung dan Kirin darah terkejut. Kinfei yang menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam, lencana ini seharusnya bukan tanda identitas. Apa itu? Putri Duyung bertanya. Aku tidak tahu. Namun, Jika lambang ini benar-benar penting, aku yakin Hai Tua dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Ayo pergi. Kinfei yang segera menyingkirkan lencana itu dan mengirim Serigala bermata putih dan binatang buas lainnya ke alam kura-kura hitam. Kemudian, dia membawa Putri Duyung dan menggunakan formula berjalan untuk bergegas ke arah lelaki tua berambut merah itu. Fei yang, apakah kamu khawatir mereka akan datang menjemput kita? Putri Duyung bertanya. Ya. Jika mereka benar-benar datang, maka situasi kita sangat buruk. Jadi, kita harus meninggalkan portal ruang waktu ini secepatnya. Kalau tidak, kalau mereka menghalangi kita, kita tidak akan bisa melarikan diri. Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam. Sekitar beberapa saat kemudian. Akhirnya, sebuah retakan muncul di depan mereka. Itu seharusnya jalan keluar. Kinfei yang melihat retakan itu dan bergegas keluar seperti aliran cahaya. Setelah beberapa tarikan napas, keduanya bergegas keluar dari celah itu dengan suara mendesing. Langsung, lautan yang bergelombang memasuki garis pandang mereka. Lautnya tak berujung, angin menderu, dan serigala-serigala raksasa berguling-guling seolah menutupi langit. Hah! Kinfei yang dan pria lainnya tercengang. Di luar pintu keluar, itu sebenarnya adalah laut. Melihat ke bawah lagi, mereka menemukan bahwa ada sebuah pulau kecil di bawah laut. Pulau itu hanya beberapa mil panjangnya. Vegetasinya subur, dan di tengah pulau, ada gunung raksasa yang mengjulang tinggi. Pada saat ini, mereka berdiri di atas puncak gunung. Mereka menoleh lagi, portal ruang waktu itu berdiri di kehampaan di belakang mereka. Ini adalah alam awan langit. Putri Duyung melirik ke arah laut indah di sekelilingnya, matanya penuh dengan keterkejutan. Siapa yang mengganggu kultivasi kaisar ini? Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh marah. Bersamaan dengan raungan itu, aura mengerikan muncul dari pulau di bawah. Kinfei yang dan putri Duyung mengubah ekspresi mereka di tempat. Aura ini jelas tidak berada di bawah Old High dan lelaki tua berambut merah. Dengan kata lain, binatang buas ini juga merupakan eksistensi alam berdaulat. Mereka baru saja memasuki alam awan langit, dan mereka telah bertemu dengan binatang buas yang begitu kuat. Berapa banyak ahli yang ada di negeri ini? Membuat keputusan yang cepat. Kinfei yang mengaktifkan teknik penyembunyian, mengeluarkan liontin giyok bulan ilahi, meraih putri Duyung, dan bersembunyi di kehampaan. Pada saat berikutnya, makhluk kecil berwarna hitam itu bergegas menuju puncak gunung, sepasang mata kecilnya menatap marah ke arah portal ruang waktu. Hah! Kinfei yang dan putri Duyung tercengang. Ketika mereka mendengar suara gemuruh tadi, mereka mengira itu pasti seekor binatang buas yang sangat besar. Karena gemuruhnya yang begitu keras, darah dalam tubuh mereka pun bergetar. Namun kini yang muncul adalah seekor kelinci seukuran sumpit. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu halus berwarna putih. Kedua matanya yang gelap tampak sangat cerdas. Tidak hanya tidak terlihat garang, tetapi juga terlihat sangat imut. Apakah ini pemilik suara gemuruh itu? Pasangan itu memandang kelinci putih kecil itu dengan rasa ingin tahu tertulis di wajah mereka. Tidak seorang pun. Kelinci kecil itu bergumam. Kinfei yang mengirimkan suaranya, Benar sekali. Ini suaranya. Hati-hati. Tiba-tiba, kelinci kecil itu melepaskan akal sehatnya dan menyelimuti puncak gunung. Kita tidak akan ketahuan, kan? Kata putri Duyung dengan khawatir. Dengan liontin giyok bulan ilahi, kita tidak akan melakukannya. Kinfei yang menganggup dengan percaya diri. Namun, sebelum suaranya jatuh, mata kelinci kecil itu menoleh dan menatap lurus ke tempat mereka berdua berada. Hati Kinfei yang bergetar. Mereka ketahuan. Tapi itu tidak mungkin. Liontin giyok bulan ilahi dapat memblokir semua pencarian dan mata-mata. Kau pikir kau tidak terlihat? Dasar bodoh. Kelinci kecil itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi jijik. Hah. Kinfei yang dan putri Duyung tercengang. Mereka benar-benar ketahuan. Keluarlah, jangan biarkan kaisar ini bergerak. Jika kaisar ini bergerak, maka kau harus menyiapkan peti mati. Kelinci kecil itu berdiri dengan kaki belakangnya dan berbicara dengan nada sombong, seolah-olah dia adalah orang tua. Kinfei yang dan putri Duyung saling memandang dan tidak bisa menahan senyum pahit. Kemudian, mereka mematikan teknik penyembunyian mereka dan muncul di depan kelinci kecil itu. Kelinci kecil itu menatap mereka berdua, lalu menatap Liontin giyok bulan ilahi di tangan Kinfei yang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ternyata itu terbuat dari batu ilahi wilayah surgawi. Tidak heran kamu begitu berani dan berani berdiri di depan kaisar ini secara terbuka. Kinfei yang tersenyum pahit, bukankah kita masih belum luput dari pandangan senior? Benar-benar lelucon. Mengapa kau tidak melihat kultifasi kaisar ini? Bagaimana mungkin batu ilahi alam surgawi bisa lolos dari indera kaisar ini? Kelinci kecil itu tersenyum meremehkan, lalu menatap mereka berdua dan bertanya, kalian pasti dari alam bawah, kan? Ini. Kinfei yang dan putri Duyung saling berpandangan. Kelinci kecil itu berkata, apakah kamu bertanya-tanya bagaimana kaisar ini tahu? Keduanya mengangguk. Karena ketidaktahuanmu. Batu ilahi domain surgawi memang dapat menyembunyikan oramu, tetapi tidak dapat lolos dari pencarian seorang dominator. Kata kelinci kecil itu. Apa? Kinfei yang terkejut. Masalah ini, hampir semua makhluk di alam awan langit tahu, tetapi kamu masih menggunakan batu ilahi alam surgawi untuk menyembunyikannya di depan kaisar ini. Apa artinya ini? Bukankah ini sama saja dengan menanggung kenyataan bahwa kamu berasal dari alam bawah? Kelinci kecil itu cemberut. Terima kasih senior atas pengingatnya. Kinfei yang menangkupkan kedua tangannya. Ini tampaknya tidak terlalu penting, tetapi sesungguhnya, ini terkait dengan kehidupan dan kematian mereka. Sebab jika mereka tidak mengetahui hal ini sebelumnya dan menggunakan liontin diok bulan ilahi untuk bersembunyi saat menghadapi musuh yang kuat, itu sama saja dengan mencari kematian. Mengingatkan. Kelinci kecil itu sedikit tertegun dan mengerutkan kening. Apakah kamu bodoh? Apakah kaisar ini mengingatkanmu? Kinfei yang tersenyum malu. Hari ini benar-benar ramai. Pertama, dua orang tua itu, dan sekarang kamu. Kedua lelaki tua itu kuat, kaisar ini tidak bisa menahan mereka, tapi kalian berdua. Berbicara tentang hal ini, mata kelinci kecil itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang terang. Pupil mata Kinfei yang mengecil dan buru-buru berkata, kami tidak bermaksud mengganggu, saya harap senior bisa memaafkan kami. Ya, ini pertama kalinya kami datang ke alam awan langit, jadi kami tidak tahu kamu berkultivasi di sini. Jika kami telah mengganggu Anda, saya harap senior dapat memaafkan kami. Putri Duyung pun buru-buru meminta maaf. Kelinci kecil itu mengangkat alisnya dan berkata, hanya sepatah kata maaf dan kamu ingin menyelesaikan masalah ini. Lalu apa yang kamu inginkan? Kinfei yang bertanya. Nada suaranya agak tidak sabar. Bukankah ini mencari masalah? Ini bukan wilayah pribadimu, mengapa orang lain tidak bisa datang ke sini? Apa yang saya inginkan? Kelinci kecil itu tersenyum main-main, dan tekanan yang mengerikan tiba-tiba menyerbu ke arah keduanya. Tubuh keduanya bergetar dan seteguk darah mengalir ke tenggorokan mereka. Jangan pergi terlalu jauh. Kinfei yang berkata dengan marah. Memangnya kenapa kalau aku menindasmu? Jika kau ingin kaisar ini memaafkanmu, ambillah anggur yang baik itu. Jangan bilang kau tidak membawa anggur. Kata kelinci kecil itu. Hah! Kinfei yang tercengang. Putri Duyung pun tercengang. Anggur yang enak. Apa ini? Mungkinkah kelinci kecil ini juga seorang pemabuk? Kelinci kecil itu berkata dengan marah, ada apa dengan matamu? Apakah kamu meremehkan kaisar ini? Tekanan meningkat. Tidak, tidak, tidak. Kinfei yang buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya kau mengatakannya lebih awal, bukankah ini hanya anggur, apa masalahnya? Kelinci kecil itu terkejut dan bertanya, mendengarkan nada bicaramu, kamu juga menyukai ini. Ya, 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 di dunia ini, selain istriku, anggur adalah sesuatu yang aku suka. Kinfei yang buru-buru mengangguk. Putri Duyung memandang Kinfei yang dengan aneh. Mengapa Anda tidak tersipu ketika berbohong? Siapa yang tidak tahu kalau Anda tidak minum? Tunggu. Orang-orang di alam awan langit nampaknya tidak tahu. Benar-benar. Kelinci kecil itu menatap Kinfei yang lebih nyata dari emas asli. Kinfei yang mengangguk. Lalu mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Jika kau mengatakan bahwa kau adalah saudara seperjuangan, mengapa kaisar ini mempersulitmu? Kelinci kecil itu menarik kembali kekuatannya dan berkata sambil tersenyum, katakan padaku, anggur apa yang enak yang kamu punya. Kinfei yang hendak berbicara. Kelinci kecil itu berkata lagi, ku peringatkan kau, jangan seperti anak-anak nakal beberapa waktu lalu. Berikan beberapa toples sampah pada kaisar ini, bahkan gunakan untuk berkumur-kumur, kaisar ini jadi merasa tidak enak. Beberapa waktu yang lalu, Kinfei yang tertegun dan bertanya dengan curiga, anak nakal yang mana? Mereka juga datang dari alam bawah. Kata kelinci kecil itu, 2.988. Mereka dari alam bawah. Kinfei yang dan putri Duyung saling berpandangan. Mungkinkah itu Li Feng dan yang lainnya? Kinfei yang bertanya, bolehkah saya bertanya seperti apa rupa mereka? Kelinci putih kecil itu berkata, dua manusia dan sebuah artefak dewa yang menantang surga. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan sosok Li Feng, pemuda misterius, dan kastil abu-abu muncul. Itu mereka. Awalnya, mereka bilang itu pasti anggur dewa yang tiada taraf, tetapi saat saya meminumnya, rasanya seperti kencing kuda. Saya jadi marah dan menghajar mereka. Kelinci putih kecil itu mencibir. Mengalahkan mereka. Kinfei yang tercengang. Li Feng tidak sekuat itu, dan bahkan leluhur darah tidak dapat melindunginya dari kelinci putih kecil itu. Terlebih lagi, meskipun kastil abu-abu itu merupakan artefak dewa yang menentang surga, ia hanya dapat dikalahkan oleh kelinci putih kecil. Namun, pemuda misterius itu tidak terduga. Dia selalu menjadi orang yang suka memukul orang lain, tetapi kelinci putih kecil itu juga memukulinya. Ini sedikit mengejutkannya. Sayang sekali dia tidak bisa melihat pemuda itu dipukuli. Lalu di mana mereka? Kinfei yang bertanya. Tentu saja, mereka dibuang ke laut untuk memberi makan ikan. Kata kelinci putih kecil itu dengan acuh tak acuh. Mulut Kinfei yang berkedut. Dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi seharusnya tidak demikian. Mengapa kamu punya begitu banyak pertanyaan? Bisakah kamu mempercepatnya? Kelinci putih kecil itu mengerutkan kening, jelas mulai tidak sabar. Ini. Kinfei yang mulai merasa gelisah lagi. Dia jelas punya anggur. Sekalipun dia tidak memilikinya, ada banyak di dunia kura-kura hitam. Awalnya dia berencana untuk mengambil anggur untuk mengelabui mereka, tetapi ketika dia mendengar bahwa pemuda itu dan yang lainnya dipukuli, dia pun merasa sedikit bersalah. Dia tidak peduli pada dirinya sendiri, tetapi Putri Duyung tidak bisa dikalahkan bersamanya. Cepatlah, apakah kamu menguji kesabaranku? Kelinci putih kecil itu mengerutkan kening dan mengeluarkan ekspresi galak, tetapi di mata Kinfei yang, dia sangat imut. Putri Duyung berkata, saya rasa hanya anggur abadi yang bisa memuaskannya. Aku pun berpikir begitu. Tapi hanya Huo Yi dan nona anggur abadi yang memilikinya. Di mana aku bisa menemukannya sekarang? Kinfei yang tidak berdaya. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia pasti akan menyeret Huo Yi. Tuan muda, itu. Aku akan memberinya sebotol anggur abadi. Suara naga emas cakar lima tiba-tiba terdengar di benak Kinfei yang. Mereka semua menonton dari alam kura-kura hitam, jadi mereka tahu apa yang terjadi di luar. Kinfei yang menatap kosong dan buru-buru bertanya, kamu memiliki racun abadi. Ya. Sebelum aku pergi, aku mengambil banyak hal dari Huo Yi. Kata naga emas cakar lima. Kinfei yang menepuk kepalanya. Bagaimana mungkin dia lupa bahwa orang ini juga seorang pecandu alkohol. Dia segera menyampaikan pesan kepada Kinfei yang, kamu benar-benar penyelamatku. Cepat beri aku kendi. Momen berikutnya. Setoples anggur surgawi abadi muncul di depan Kinfei yang. Kelihatannya lucu. Sebab dengan tubuhnya yang kecil, ia tidak dapat memegang toples anggur dengan kedua capitnya. Toples anggur abadi ini juga belum dibuka. Kelinci putih kecil itu menatap Kinfei yang dan berkata, Nak, jangan membodohiku, atau kamu harus pergi ke laut untuk memberi makan ikan. Saya tidak berani. Kinfei yang melambaikan tangannya. Kelinci putih kecil itu melambaikan kakinya dan membuka tutup kayu toples anggur. Awalnya, ia tidak punya banyak harapan. Bagaimana mungkin orang dari alam rendah bisa memiliki anggur yang baik? Tetapi, saat dibuka, matanya langsung melotot keluar. Aroma anggur ini, sungguh memabukkan. Ia tidak sabar untuk menyesapnya dan segera menampakkan ekspresi mabuk. Anggur abadi ini dapat dimakan di alam awan langit. Melihat kelinci putih kecil itu, Kinfei yang tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Awalnya, dia tidak begitu percaya diri. Karena anggur abadi merupakan anggur suci yang tiada taraf, tetapi ini adalah alam awan langit. Alam awan langit lebih kuat dari alam kuno, jadi pasti ada banyak anggur suci yang tiada taraf. Jadi menurut pendapatnya, anggur abadi mungkin tidak bisa menyenangkan kelinci putih kecil itu. Tetapi sekarang, melihat reaksi kelinci putih kecil itu, tampaknya itu tidak seperti yang dikiranya. Tidak buruk, tidak buruk. Akhirnya, aku menemukan sebotol anggur yang enak. Kelinci putih kecil itu minum beberapa suap lagi lalu mengangguk sambil tersenyum. Baguslah kalau kamu menyukainya. Kinfei yang tertawa. Kelinci putih kecil itu menatap Kinfei yang dan bertanya dengan dingin, apakah masih ada lagi? Hah! Kinfei yang tertegun dan menggelengkan kepalanya. Anggur jenis ini sudah merupakan harta langka di alam bawah kita, jadi aku hanya punya satu toples. Benar-benar. Kelinci putih kecil tidak mempercayainya. Kinfei yang mengangguk. Kelinci putih kecil itu mengerutkan kening. Mengapa aku tidak percaya? Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa memeriksa cincin alam semestaku. Kata Kinfei yang. Apakah menurutmu aku bodoh? Mengapa Anda menaruh anggur yang begitu bagus di cincin alam semesta? Jika kau ingin menaruhnya, kau harus menaruhnya pada benda suci luar angkasa. Kata kelinci putih kecil. Kinfei yang tersenyum malu dan berkata, apakah anggur ini benar-benar enak? Kelinci putih kecil itu mengangguk dan berkata, bahkan di alam awan langit, itu dianggap yang terbaik. Kinfei yang mengangguk lalu melirik Putri Duyung. Jika nonaperi datang ke sini untuk membuka restoran, dia pasti akan menghasilkan banyak uang. Putri Duyung tidak dapat menahan tawa. Jangan menggoda di depanku. Apakah masih ada lagi? Saya suka orang yang jujur. Kelinci putih kecil itu menatap keduanya dengan cahaya yang tajam di matanya. Saya. Kinfei yang hendak berbicara. Ledakan. Tiba-tiba. Di laut yang jauh, dua aura kuat bergulir keluar. Hah. Kinfei yang segera mendongat dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Salah satu aura itu tampaknya adalah senjata ilahi yang berdaulat, kocokan ekor kuda. Aura lainnya bahkan lebih kuat dari Old High dan lelaki tua berambut merah itu. Sepertinya itu sesuai dengan dugaanmu. Wajah sang putri Duyung juga sedikit tenggelam. Kelinci putih kecil itu melihat perubahan ekspresi keduanya, dan sebuah cahaya melintas di matanya. Musuhmu. Kinfei yang menatap mata kelinci putih kecil itu dan merasa ada yang tidak beres. Dia tersenyum dan berkata, kita baru saja datang ke alam awan langit, bagaimana mungkin kita punya musuh. Benarkah begitu? Kelinci putih kecil itu tersenyum tipis. Kinfei yang merasa getir di dalam hatinya. Kelinci kecil ini benar-benar lebih pintar dari hantu. Dalam hatinya, dia merasa sangat cemas. Dia harus segera pergi. Senior, anggurnya sudah diberikan kepadamu. Bisakah kita pergi sekarang? Kinfei yang bertanya. Jangan khawatir. Kelinci putih kecil itu melambaikan kakinya dan menghentikan keduanya, sambil berkata, karena dia bukan musuh, apa yang kamu takutkan? Kami tidak takut. Kata Kinfei yang. Jangan berpura-pura. Orang macam apa yang belum pernah kulihat. Apakah kau pikir kau dapat menyembunyikan ini dariku? Mari kita bicarakan kondisinya. Kata kelinci putih kecil itu dengan nada meremehkan. Kinfei yang tersenyum pahit dan berkata, silakan katakan. Aku akan membantumu lolos dari kejaran mereka, dan sebagai hadiah, berikan aku seratus botol lagi anggur ini. Kelinci putih kecil itu menepuk-nepuk toples anggur dan berkata, Kamu agak tidak jujur. Bagaimana kamu bisa mengambil keuntungan dari rumah yang terbakar? Kinfei yang tersenyum pahit. Siapa yang menyuruhmu berbohong padaku? Kelinci putih kecil itu mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh, mereka akan segera tiba. Kamu pilih antara anggur dan hidupmu. Kinfei yang memandang putri duyung, dan putri duyung juga tampak tak berdaya. Kinfei yang berkata, emas kecil, berapa banyak anggur yang kamu punya? Totalnya aku hanya punya 200 toples. Aku mendesak Huo Yi untuk mendapatkannya. Naga emas cakar lima berkata dengan sedikit keluhan. Dia pasti harus mengeluarkan anggur ini, kalau tidak Kinfei yang akan berada dalam bahaya. Tetapi dia benar-benar tidak sanggup melakukan itu. Aku tahu apa yang kau rasakan sekarang, tapi jangan khawatir, jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan memberimu anggur suci dari alam awan langit. Kata Kinfei yang. Naga emas cakar lima berkata, itulah yang kau katakan, aku akan mengingatnya di hatiku. Aku sudah mengatakannya. Kinfei yang menanggapi dan menatap kelinci putih kecil itu, baiklah, aku akan memberikannya padamu. Tadinya mereka bisa saja menawar, tetapi sekarang sudah tidak ada waktu lagi. Kau benar-benar berbohong padaku. Kelinci putih kecil itu melotot ke arah Kinfei yang, dan dengan lambayan cakarnya, keduanya terlempar ke suatu tempat yang tidak dikenal. Ini adalah ruangan batu. Ruangan itu tertutup di semua sisi, tetapi ruangannya cukup besar. Seharusnya beberapa mil jauhnya. Di ruangan batu inilah Kinfei yang dan Li Kiei akhirnya melihat betapa pemabuknya dia sebenarnya. Di ruangan batu besar ini, lebih dari separuh ruangan batu itu ditumpuk dengan guci-guci anggur. Setidaknya ada ratusan ribu topless anggur. Dan tidak ada satupun yang dibuka. Kelinci kecil ini. Bahkan lebih dibesar-besarkan daripada Huo Yi dan Little Gold. Sang Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dan tempat ini pastilah benda suci spasial milik kelinci kecil itu. Itu benar-benar menggunakan benda suci spasial untuk menyimpan anggur. Ini adalah pertama kalinya mereka menemui hal seperti itu. Ledakan. Tidak lama setelah Kinfei yang dan kelinci putih kecil menghilang, dua aliran cahaya menerobos langit dan mendarat di puncak gunung. Salah satunya adalah kocokan ekor kuda. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua berpakaian merah darah. Dengan rambut dan jubah merah darah, dia tampak seperti baru saja keluar dari neraka. Aura pembunuhnya sangat mengerikan. Hai. Bukankah ini orang tua dari Benua Barat? Mengapa Anda punya waktu untuk datang ke sini? Kelinci putih kecil itu melirik lelaki tua berpakaian merah darah dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Orang tua berpakaian merah darah itu menatap kelinci putih kecil itu, mendengus, dan terbang lurus menuju celah ruang waktu dengan pengocok ekor kuda. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Apakah kamu pikir aku tidak ada? Apakah kamu lupa aturannya? Kelinci putih kecil itu bergerak cepat dan berhenti di depan celah ruang waktu. Melihat lelaki tua berpakaian merah darah itu, cahaya dingin melintas di matanya. Orang tua berpakaian merah darah itu mendengus dan mengeluarkan seratus kendi anggur, melemparkannya ke kelinci putih kecil, dan bergegas ke celah ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. He he. Kelinci putih kecil itu menyeringai. Dengan lambayan kaki kecilnya, seratus kendi anggur itu segera memasuki ruangan batu. Ini aturannya. Qin Fei yang menatap toples anggur itu dengan bingung. Bahkan ini pun harus mengikuti aturan. Kelihatannya luar biasa kuat. Kata Putri Duyung. Gadis kecil, kamu cukup tanggap. Kelinci putih kecil itu tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Qin Fei yang bertanya dengan curiga, Senior, siapa sebenarnya Anda? Tebakan. Kelinci putih kecil itu memutar toples anggur dan minum sambil menatap Qin Fei yang dengan main-main. Saya tidak bisa menebak. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak bisa menebak, bukankah seharusnya kamu berpura-pura menebak? Kamu orang yang membosankan. Kelinci putih kecil itu menggelengkan kepalanya dan menatap Putri Duyung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Gadis kecil, mengapa kamu menyukainya? Dia hanya sepotong kayu. Sang Putri Duyung tersenyum tak berdaya. Itu, Senior. Jangan mencoba menimbulkan perselisihan di antara kita, oke? Qin Fei yang terdiam. Siapa yang berminat? Kalau bukan karena seratus botol anggur, aku tidak akan peduli padamu. Kelinci putih kecil itu menatapnya dengan jijik. Ya, ya, ya. Qin Fei yang mengangguk. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia menatap Putri Duyung dan berkata, Mereka tidak menemukan kita di terowongan ruang waktu. Apakah mereka akan pergi ke neraka Raja Neter atau ke Kaisaran Qin Besar? Ekspresi Sang Putri Duyung berubah saat mendengar ini. Dengan kekuatan orang-orang ini, jika mereka pergi ke Kekaisaran Qin Besar, bukankah mereka akan menimbulkan banyak masalah? 2989 Mereka berdua khawatir. Saya penasaran. Apa yang kalian lakukan? Bahkan benda tua itu datang mencarimu secara pribadi. Kelinci putih kecil itu memandang mereka berdua dengan curiga. Kami tidak melakukan apapun. Mereka datang mencari kami atas inisiatif mereka sendiri. Kata Qin Fei yang. Benarkah begitu? Itu aneh. Kelinci putih kecil itu bergumam. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu mengeluarkan lencana dan bertanya, Senior, apakah Anda tahu apa ini? Kelinci putih kecil itu melirik lencana itu, dan matanya seakan terpaku padanya, tidak bisa bergerak. Qin Fei yang dan putri Duyung saling berpandangan, dan hati mereka tak bisa menahan gemetar. Tampaknya hal ini sungguh luar biasa. Kelinci putih kecil itu meletakkan toples anggur, mengambil lencana itu dengan wajah serius, dan melihatnya sebentar, lalu bertanya, di mana kamu mendapatkannya? Kami merebutnya dari seorang pemuda di saluran transmisi ruang waktu. Kata Qin Fei yang, anak muda. Kelinci putih kecil itu tertegun. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan bayangan pemuda berjubah ungu dan tetua hai pun mengembun. Jadi itu mereka. Aku penasaran, kenapa hanya aku yang melihat senjata ilahi berdaulat keluar dan bukan mereka. Sepertinya mereka telah mati di tanganmu. Kelinci putih kecil itu memandang mereka berdua dan berkata, Ya, Qin Fei yang mengangguk. Menakjubkan, kau bahkan bisa membunuh mereka. Kelinci putih kecil itu terkejut. Kami membunuh pemuda itu, tapi yang bernama Hai Tua dibunuh oleh lelaki tua lainnya. Kata Qin Fei yang. Kelinci putih kecil itu bertanya, orang tua kecil itu. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Menarik. Kelinci putih kecil itu mengangkat sudut mulutnya, menatap mereka berdua, dan berkata, Aku benar-benar penasaran. Siapa kalian, untuk dapat membuat mereka turun secara pribadi. Kami hanya orang biasa. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa mereka ingin mencari masalah dengan kami. Qin Fei yang juga tampak kesal. Melihat Qin Fei yang, mata kelinci putih kecil itu berkedip. Tiba-tiba, ada sedikit keterkejutan di mata kelinci putih kecil itu. Kemudian, dengan lambayan kakinya, seberkas kekuatan ilahi menyapu dan mengiris pergelangan tangan Qin Fei yang dengan kecepatan kilat. Aliran darah segera mengalir keluar. Senior, kamu. Qin Fei yang menatap kelinci putih kecil dengan kaget dan marah. Diam. Kelinci putih kecil berteriak dingin, menatap darah di pergelangan tangan Qin Fei yang. Apa yang sedang dilakukannya? Putri Duyung merasa curiga. Siapa yang tahu? Qin Fei yang mengerucutkan bibirnya. Tiba-tiba, kelinci putih kecil itu berseru, ini sebenarnya. Darah naga ungu emas. Apa? Ekspresi Qin Fei yang dan putri Duyung berubah. Bagaimana kelinci putih kecil itu bisa mengenali darah naga ungu emas? Seseorang harus tahu. Setelah meminum ramuan Qin Batian, darah naga ungu emas telah berubah drastis. Dia telah mengembara di alam kuno selama bertahun-tahun, tetapi tidak seorang pun mengenalinya. Tapi sekarang, kelinci putih kecil ini benar-benar melihatnya dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Jadi begitulah adanya. Kaisar ini mengerti. Kelinci putih kecil menganggup tanda mengerti, lalu melemparkan lencana itu kepada Qin Fei yang, meraih toples anggur, dan lanjut minum. Qin Fei yang menangkap lencana itu dan bertanya dengan curiga, apa yang kamu pahami? Saya mengerti mengapa mereka menargetkanmu. Kata kelinci putih kecil. Mengapa? Qin Fei yang buru-buru bertanya. Jika kamu memberi kaisar ini 500 buci anggur lagi, kaisar ini akan memberi tahumu. Kelinci putih kecil bercanda. 500 toples. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap, dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Kalau begitu, tidak ada jalan lain. Kelinci putih kecil menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang merasa sangat cemas di dalam hatinya, dan berkata, Senior, lihatlah pasangan junior ini, kami baru saja datang ke alam awan langit dan tidak mengenal tempat itu, dan kami dikejar oleh para ahli ini. Anda harus memberi tahu kami dengan baik, sehingga kami dapat mempersiapkan diri secara mental. Kelinci putih kecil merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, Nak, Jangan bilang kamu tidak punya anggur, kalaupun ada, kaisar ini tidak akan bisa memberi tahumu. Mengapa? Qin Fei yang mengerutkan kening. Jika aku memberi tahumu, itu tidak akan menyenangkan. Jangan bertanya lagi, ada beberapa hal yang akan kamu ketahui perlahan-lahan. Kata kelinci putih kecil. Qin Fei yang berkata tanpa daya, kalau begitu, setidaknya kau bisa memberi tahuku asal-usul lencana ini. Anda juga dapat menyelidikinya sendiri. Tetapi ada satu hal yang bisa kaisar ini sampaikan kepadamu. Benda ini seperti kentang panas, saya sarankan Anda membuangnya sejak dini. Kata kelinci putih kecil. Kentang panas. Gumam Qin Fei yang. Kelinci putih kecil memandang keduanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, adapun masalah yang kamu khawatirkan, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya sekarang. Apa maksudmu? Qin Fei yang dan kelinci putih kecil merasa curiga. Kelinci putih kecil berkata dengan nada main-main, mereka tidak bisa pergi ke alam bawah sekarang. Keduanya saling memandang dan bertanya, mengapa? Mengapa kamu bertanya begitu banyak pertanyaan? Jika kaisar ini berkata mereka tidak bisa pergi, maka mereka tidak bisa pergi. Kamu akan tahu di masa mendatang. Kelinci putih kecil melambaikan kakinya dan berkata dengan tidak sabar. Baiklah. Qin Fei yang mengangguk. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia akhirnya bisa bernapas lega. Asalkan mereka tidak bisa memasuki alam bawah. Ledakan. Pada saat ini. Kedua aura itu muncul lagi. Kelinci putih kecil melambaikan kakinya, dan sebuah gambar muncul di kehampaan. Itu adalah lelaki tua berpakaian merah darah dan si pengocok ekor kuda. Pria tua berpakaian merah darah itu berdiri di depan celah angkasa dan melihat sekeliling. Dia sedikit mengernyit dan berkata, mereka pasti telah memasuki alam awan langit. Kembalilah segera dan kirim orang untuk mencari di wilayah laut ini. Karena mereka sudah masuk ke alam awan langit, maka kelinci kecil yang menjaga di sini pasti tahu kemana mereka pergi, kan? Apakah kamu ingin pergi dan menanyakannya? Si pengocok ekor kuda mengeluarkan suara tua. Pergi dan menemukannya. Orang tua ini tidak mau menempelkan wajahku yang hangat ke pantatnya yang dingin. Orang tua berpakaian merah darah itu mendengus dingin dan menghilang bersama kocokan ekor kuda dalam sekejap. Setidaknya dia memiliki sedikit kesadaran diri. Mendengar percakapan antara lelaki tua berpakaian merah darah dan si pengocok ekor kuda, kelinci putih tersenyum dingin. Senior, melihat mereka, mereka nampaknya takut padamu. Qin Fei yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja. Kekuatan kaisar ini tidak bisa dibanggakan. Hanya dengan beberapa pukulan dan tendangan, aku bisa mengirim mereka ke surga barat. Kelinci putih kecil tersenyum bangga. Qin Fei yang dan putri Duyung saling berpandangan. Benarkah itu? Kelinci putih kecil berkata, jangan bicara omong kosong. Cepat berikan anggur itu kepada kaisar ini. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Dengan satu pikiran, seratus toples anggur abadi muncul. Tidak buruk, tidak buruk. Kelinci putih kecil melepaskan indera ilahinya. Setelah memeriksa satu per satu, ia menganggup puas dan berkata, melihat anggur ini dan kau memanggilku senior, kaisar ini akan memberimu jalan keluar. Terima kasih, senior. Kami berdua siap mendengarkan. Qin Fei yang segera menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih. Orang tua berpakaian merah darah itu jelas ingin menyegel wilayah laut ini. Tanpa bantuan kelinci putih kecil, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Teruslah ke timur. Seperti yang diharapkan kaisar ini, pasti ada seseorang yang membantumu. Kelinci putih kecil tersenyum misterius. Terus ke timur. Gumam Qin Fei yang. Baiklah, kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Dengan lambayan tangannya, kelinci putih kecil mengirim Qin Fei yang dan kelinci putih kecil keluar. Putri Duyung mengamati laut di sekitarnya dan bertanya, Fei yang, apakah kita benar-benar harus terus berjalan ke timur? Qin Fei yang merenung sejenak, lalu berpikir dalam hati, menurutku, seharusnya dia tidak perlu menyakiti kita, lebih baik kita dengarkan saja. Baiklah. Putri Duyung mengangguk. Qin Fei yang menundukkan kepalanya untuk melihat lencana di tangannya, dan bergumam, apakah benar-benar sepanas itu? Tidak mungkin membuangnya, benda ini pasti punya arti yang sangat penting, dan mungkin berguna di masa depan. Kemudian. Qin Fei yang kemudian menyimpan lencana, mengeluarkan dua pil bentuk ilusi, dan berkata, untuk jaga-jaga, mari kita ubah penampilan kita. Ya. Putri Duyung mengangguk dan mengambil wujud ilusi dan. Keduanya dengan cepat berubah, dan pada akhirnya, mereka berubah menjadi pria parubaya dan wanita parubaya. Setelah itu, keduanya memasuki alam kura-kura hitam, berganti pakaian, dan terbang menuju wilayah laut timur bergandengan tangan. Sangat berhati-hati. Namun, di depan mereka, itu tidak ada gunanya. Sepertinya alam awan langit juga akan ramai. Kelinci putih kecil berdiri di benda suci spasial dan menyaksikan Qin Fei Yang dan kelinci putih kecil pergi. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia mengerutkan bibirnya menjadi senyum main-main. 2.990 Laut membentang sejauh mata memandang, dan ombaknya bergolak. Namun di langit, ada awan-awan putih yang mengambang, bagaikan negeri dongeng dalam lukisan. Di atas laut, Qin Fei Yang membawa putri Duyung, menggunakan formula berjalan, dan bergerak secepat kilat. Tentu saja. Sepanjang perjalanan, mereka tak lupa menikmati pemandangan alam awan langit. Lagipula, ini adalah pertama kalinya mereka di sini, dan mereka penuh dengan rasa ingin tahu terhadap segala hal di sini. Pertama, ki esensi alam awan langit cukup kaya. Dapat dikatakan bahwa bahkan tempat seperti alam kuno tidak sekaya sepersepuluh dari alam awan langit. Kedua, binatang laut di sini. Kekuatan mereka sungguh mengerikan. Binatang buas yang ditemui Qin Fei Yang sepanjang perjalanan hampir semuanya berada di alam abadi. Ini benar-benar menegaskan apa yang dikatakan binatang kecil sebelumnya. Di tingkat keempat, ada banyak makhluk alam abadi seperti anjing. Meskipun mereka sudah siap, Qin Fei Yang dan Putri Duyung masih terkejut ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setengah bulan kemudian, keduanya melewati sebuah pulau. Pulau itu tidak besar, dan ada sekelompok binatang laut di atasnya. Yang terlemah berada di alam surga ke-9, dan ada beberapa binatang laut yang baru saja mencapai alam abadi. Qin Fei Yang dan Putri Duyung tidak mengganggu mereka dan mengambil jalan memutar. Kalian berdua, tunggu. Tapi tiba-tiba, sebuah suara terdengar di laut bawah. Hmm. Qin Fei Yang dan Putri Duyung terkejut dan segera menunduk, hanya melihat sebuah sosok melesat keluar dari ombak dan mendarat di hadapan mereka. Ia adalah seorang pria berjanggut, tingginya sekitar 1,9 meter, dengan tubuh bagian atas telanjang, tampak kekar dan penuh aura gagah berani. Qin Fei Yang dan Putri Duyung saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada. Namun pada saat yang sama, mereka sangat bahagia. Setelah berjalan di laut selama setengah bulan, mereka akhirnya bertemu dengan orang yang masih hidup. Karena sangat penting bagi mereka untuk segera mengetahui situasi spesifik di alam awan langit. Pria berjanggut itu menatap mereka berdua, dan secerca kegembiraan perlahan muncul di matanya. Dia membungkuk dan berkata, Namaku Luo Tian Shan, dan aku datang untuk berbicara dengan kalian dengan gegabuh. Aku harap kalian berdua bisa memaafkanku. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Bolehkah aku menanyakan nama kalian? Pria berjanggut itu bertanya. Kami. Putri Duyung hendak berbicara. Qin Fei Yang meraih Putri Duyung dan menatap pria berjanggut itu. Dia tersenyum dan berkata, dia hanya orang biasa. Dia tidak layak disebut. Pria berjanggut itu terkejut. Dia segera meminta maaf, Saya tidak sopan. Saya baik-baik saja. Ada apa, Saudara Luo? Qin Fei Yang penasaran. Ini. Luo Tian Shan ragu sejenak sebelum menganggup dan berkata, Memang ada sesuatu yang aku ingin kalian berdua bantu. Takdir telah mempertemukan kita. Kaka Luo, silakan sampaikan pendapatmu. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku pasti tidak akan menolak. Qin Fei Yang tersenyum. Kaka, kamu orang yang jujur banget. Luo Tian Shan tertawa. Tapi kemudian, Dia segera berhenti bicara dan menoleh untuk melihat pulau yang tidak jauh dari sana. Dia berkata dengan suara pelan, Tuan-tuan, ini bukan tempat untuk bicara. Silakan ikuti saya. Setelah berkata demikian, dia terbang ke kiri. Qin Fei Yang dan Luo Tian Shan saling memandang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah pulau itu. Pulau itulah yang mereka tuju. Dan tadi, Tawa Luo Tian Shan dengan jelas menunjukkan bahwa dia takut akan sesuatu. Dan hal yang ditakutkannya ada di pulau itu. Tetapi di pulau ini, selain binatang laut, sepertinya tidak ada apapun lagi. Mungkinkah itu? Apa yang ada di pulau itu yang membuat orang ini iri? Saudara laki-laki. Luo Tian Shan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan suara rendah ketika dia melihat Qin Fei Yang dan Luo Tian Shan tidak mengikuti. Ya. Qin Fei Yang segera menjawab dan berkata kepada Putri Duyung, Kita baru di sini. Hati-hati, terutama namaku. Jangan sampai keceplosan. Kau curiga mereka anak buahnya Pak Tua Hai. Putri Duyung berkata dalam hati. Baik atau tidak, selalu baik untuk bersikap hati-hati. Kata Qin Fei Yang. Sekalipun tidak, mereka tidak dapat mengungkapnya. Karena wilayah laut ini telah diblokir oleh pasukan Hai Tua. Jika dia menyebutkan namanya dan Luo Tian Shan membocorkannya, itu akan mendatangkan masalah. Oke. Putri Duyung pun menanggapi. Langsung. Keduanya terbang menuju Luo Tian Shan. Luo Tian Shan tidak bertanya apa-apa lagi dan terbang lurus ke depan bersama keduanya. Kakak Luo, kita mau kemana? Putri Duyung merasa curiga. Luo Tian Shan menunjuk ke depan dan berkata sambil tersenyum, ada sebuah pulau di depan. Ayo kita ke sana dan bicara. Sejauh ini. Sang Putri Duyung tercengang. Nyonya, Anda tidak tahu tentang ini. Saya pikir saudara Luo pasti punya teman, dan mereka sekarang ada di pulau yang disebutkan saudara Luo. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Luo Tian Shan sedikit terkejut dan menatap Qin Fei Yang dengan heran. Kakak, bagaimana kamu tahu? Putri Duyung juga menatap Qin Fei Yang dengan heran. Tentu saja, dia tahu tentang Qin Fei Yang. Dia belum pernah melihat Luo Tian Shan sebelumnya, jadi bagaimana dia tahu kalau dia punya teman? Sangat sederhana. Kalau cuma ngobrol, nggak perlu sejauh itu. Karena kita dapat berkomunikasi melalui transmisi suara. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Luo Tian Shan tertegun sejenak sebelum akhirnya tersadar. Ia mengacungkan jempol dan berkata dengan kagum, Kakak, kamu orang yang pintar. Kamu menyanjungku. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Luo Tian Shan menggelengkan kepalanya. Ia terlalu rendah hati. Kemudian ia menatap Putri Duyung dan berkata sambil tersenyum, Suamimu benar. Aku memang punya beberapa teman di pulau itu. Sekarang aku akan mengajakmu menemui mereka. Setelah itu, dia berbalik dan terus memimpin jalan. Namun, saat dia berbalik, Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah orang pintar seperti itu akan merusak rencananya? Di belakang, Putri Duyung memandang Luo Tian Shan dan berkata melalui transmisi suara, Fei Yang, sejujurnya, otakmu benar-benar mengagumkan. Kamu bahkan bisa memikirkan hal ini. Tidaklah berlebihan seperti yang Anda katakan. Ini pengalamanku. Hanya saja kamu jarang keluar rumah, Jadi ada beberapa hal yang belum kamu pikirkan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Putri Duyung berkata, Kalau begitu aku akan selalu mengikutimu dan menjelajahi Gunung Awan Surgawi. Bukankah kamu selalu mengikutiku sekarang? Qin Fei Yang menatap Putri Duyung dengan curiga. Maksudku, Aku tidak ingin tinggal di dunia penyuh hitam. Aku ingin tetap berada di sisimu. Kata Putri Duyung. Apakah ada perbedaan? Qin Fei Yang tertegun dan berkata, Jika kamu tetap tinggal di dunia penyuh hitam, Kamu akan tetap berada di sisiku. Tentu saja ada perbedaan. Kita dipisahkan oleh dunia penyuh hitam. Sang Putri Duyung cemberut. Hah! Qin Fei Yang tercengang. Terpisah oleh dunia penyuh hitam. Mendengar ini, Mengapa dia merasa ingin tertawa? Meskipun mereka dipisahkan oleh dunia kura-kura hitam, Memasuki dunia kura-kura hitam hanyalah masalah pikiran. Tidak ada jarak sama sekali. Saya tidak peduli. Aku akan mengawasimu dari luar, Jangan sampai kau memanfaatkan kecerobohanku Dan kabur menggoda gadis lain. Putri Duyung memeluk lengan Qin Fei Yang. Menggoda gadis lain. Mendengar ini, Qin Fei Yang tidak dapat menahan senyum pahit. Istriku tersayang, Apakah kamu tidak mengenalku? Apakah saya orang seperti itu? Itu belum tentu benar. Dunia awan surgawi penuh dengan orang-orang yang luar biasa. Pasti ada banyak gadis cantik. Saat waktunya tiba, Kamu mungkin jatuh cinta pada seseorang pada pandangan pertama. Kata Putri Duyung. Oke oke oke. Terserah kamu. Aku juga ingin kamu tetap di sisiku. Qin Fei Yang mengulurkan tangan dan memeluk pinggang Putri Duyung. Putri Duyung tersipu dan berkata dengan marah, Apa yang kamu lakukan? Ada seseorang di sini. Apa yang perlu ditakutkan? Saya memeluk istri saya sendiri. Mengapa saya harus takut dengan omongan orang lain? Qin Fei Yang mengerutkan bibirnya, Lalu bertanya dengan suara rendah, Istriku tersayang, Sepertinya kita belum menyempurnakan pernikahan kita, kan? Tubuh halus sang Putri Duyung menegang dan pipinya makin memerah. Ini semua gara-gara kedua bajingan itu, Mereka menghancurkan kebaikan kita. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Dia terkekeh dan berkata, Istriku tersayang, Kapan menurutmu kita harus menebusnya? Pipi Putri Duyung tak kuasa menahan panas. Ia memutar matanya ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Sekarang jam berapa, Dan kau masih memikirkan hal-hal ini? Istriku tersayang, Aku tidak setuju dengan ini. Kita sudah melalui upacara pernikahan, Kita adalah suami istri yang sebenarnya. Bukankah wajar jika suami istri memikirkan hal ini? Kita bicarakan nanti saja. Jika dihitung berdasarkan waktu di dunia kura-kura hitam, Aku sudah menjadi barang antik yang sudah ada selama ratusan ribu tahun. Tapi sampai sekarang pun aku masih perawan, Malu momongnya. Wajah Qin Fei Yang penuh dengan keluhan. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah orang baik, Apa yang perlu kamu malukan? Sang Putri Duyung terdiam. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Bukankah orang baik seharusnya diberi hadiah? Kalau begitu, katakan padaku, Hadiah apa yang kamu inginkan? Sang Putri Duyung bertanya dengan tak berdaya. Kemarilah. Qin Fei Yang menunjuk wajahnya. Anda. Putri Duyung tersipu dan melirik Luo Tian Shan di depannya, Lalu dengan cepat mencium wajah Qin Fei Yang. Terima kasih, istriku tersayang. Qin Fei Yang segera memeluk Putri Duyung. Luo Tian Shan mendengar suara itu dan menoleh untuk melihat keduanya yang berpelukan. Dia terkekeh dan berkata, Kalian berdua benar-benar pasangan yang sudah menikah. Ia mengira mereka berdua sudah menjadi pasangan suami istri yang sudah tua. Bagaimanapun, Qin Fei Yang dan Putri Duyung sekarang sudah setengah baya. Namun, ia tidak tahu bahwa keduanya baru saja menikah dan masih dalam status sebagai pengantin baru. Tentu saja, perasaan itu berbeda dengan perasaan pasangan yang sudah lama menikah. Tentu saja, Qin Fei Yang tertawa dan menurunkan Putri Duyung. Putri Duyung menatap Qin Fei Yang, lalu menatap Luo Tian Shan dan berkata dengan nada meminta maaf, Kakak Luo, maafkan aku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami semua orang yang berpengalaman. Saya mengerti. Luo Tian Shan melambaikan tangannya dan kemudian berkata, Tapi aku benar-benar iri padamu. Iri pada kami. Qin Fei Yang dan Putri Duyung tercengang. Ya. Konon katanya, saat orang mencapai usia parubaya, hubungan antara suami istri akan menjadi keluarga. Kalimat ini memang benar. Karena banyak temanku yang seperti ini. Saat pertama kali jatuh cinta dan menikah, semuanya terasa segar. Namun seiring berjalannya waktu, semuanya perlahan menjadi membosankan. Tapi kalian berdua baru pertama kali merasakan jatuh cinta. Itu sangat jarang. Luo Tian Shan tersenyum dan berbalik untuk terus memimpin jalan. Qin Fei Yang menarik Putri Duyung dan mengikutinya dari belakang tanpa tergesa-gesa. Fei Yang. Tiba-tiba. Putri Duyung menyampaikan suaranya. Ada apa. Qin Fei Yang menatapnya dengan bingung. Putri Duyung bergumam, kata-kata ini dia ucapkan. Apa yang sedang kamu pikirkan. Tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu, tidak peduli bagaimana masa depan berubah, perasaanku padamu tidak akan pernah berubah. Kata Qin Fei Yang. Benar-benar. Putri Duyung mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, mengedipkan matanya yang cerah. Ya. Lihatlah ayah dan ibuku. Mereka bisa dianggap sebagai pasangan suami istri yang sudah tua. Tapi sekarang, bukankah mereka masih saling menempel seperti lem? Kata Qin Fei Yang. Sepertinya itu benar. Putri Duyung mengangguk. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan pasangan kaisar, dia biasanya saling memandang dengan mata penuh cinta. Kisar. 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 Kisar.